Jangan lupa jempolnya bos ya, terima kasih. Season 210, Tidak Ada Efek Teriakan marahuang Feiyan membuat yang lain di ruangan itu mengerutkan kening. Seberapa kecil dia? Semua orang menginginkan harta karun, dan ini adalah lelang. Mengapa orang lain tidak bisa menawar sesuatu hanya karena dia menginginkannya? Penawaran adalah mencari kematian. Binatang Suan pasti terlalu besar untuk celana mereka. Dengan omong kosong sepertimu di sini, mengapa aku harus mencari lebih banyak omong kosong? Long Chen juga marah. Gadis ini terlalu sombong. Mengapa dia tidak bisa menawar untuk ini? Dia jarang membungkuk ke tingkat wanita yang membuatnya kesal, tetapi Huang Feiyan ini terlalu menyebalkan untuk dia tahan. Beitang Rusuang hampir memuntahkan tehnya setelah mendengar ini. Beberapa orang memandang Huang Feiyan dengan aneh, beberapa dari mereka memiliki senyum tipis di wajah mereka. Huang Feiyan butuh beberapa detik untuk bereaksi karena dia tidak mengerti bahasa manusia sebaik mereka. Namun, ketika dia menyadari apa yang dikatakan Long Chen, dia menjadi pucat karena marah. Dia menunjuk Long Chen akan meledak menjadi kutukan. Duduk. Peng Kunzi tiba-tiba berteriak padanya. Huang Feiyan dengan enggan memelototi Long Chen, tetapi dia menelan apa yang akan dia katakan. Jelas, bahkan seseorang yang sengaja seperti dia harus mendengarkan Kun Pengzi. Bisa dilihat betapa agungnya status Kun Pengzi di antara binatang Xuan. Dong Fang Yu yang tidak bisa menahan cemberut. Dia sebelumnya mengatakan bahwa dia akan menemani semua orang sekarang dan bahwa mereka harus memberinya muka dengan tidak menimbulkan masalah lagi. Zhao Wu Ji dan Si Ling Feng tidak memprovokasi Long Chen, tetapi Huang Feiyan tampaknya tidak mendengar pernyataan Dong Yu yang, yang membuatnya kesal. Namun, Dong Fang Yu yang juga tidak ingin mengusirnya kecuali terpaksa. Jika dia dengan santai mengusir orang, itu tidak akan sesuai dengan tujuan pertemuan ini. Untungnya, Kun Pengzi hadir, menekannya. Melihat ini, semua orang menyadari bahwa Huang Feiyan bahkan lebih tidak masuk akal daripada yang dikatakan cerita. Mungkin hanya Kun Pengzi yang bisa mengendalikannya. Tuan Long Chen menawar 105 manik-manik roh dunia bawah. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak, saya harus mengumumkan, kata pria paruh baya itu. 200. Huang Feiyan meludahkan tawarannya. 200 manik-manik roh dunia bawah adalah tawaran yang sangat tinggi. Meskipun para jenius surgawi ini tidak kekurangan uang, ini bukanlah jumlah yang kecil. Bahkan 100 tidak akan berharga untuk akar yang sangat layu ini. Baginya untuk menawar 200, mungkin dia sudah gila dan hanya ingin melawan Long Chen. 205. Tawaran Long Chen dengan tenang keluar sekali lagi. Api hampir meledak dari Huang Feiyan. Dia sudah sampai pada kesimpulan bahwa Long Chen menentangnya. Setiap kali, dia menawar 5 manik lebih banyak darinya. Dia jelas mempermainkannya. Ini bukan lagi masalah harga tetapi persaingan kekayaan. Dia menolak untuk percaya bahwa seseorang tanpa pendukung dapat dibandingkan dengan seseorang seperti dia dalam hal kekayaan. Dia akan menawar 300. Berikan padanya, kata Kun Pengzi acuh tak acuh. Apa? Huang Feiyan sangat marah. Bahkan Kun Pengzi tidak membiarkannya melanjutkan. Jika kamu tidak bisa belajar mengendalikan emosimu, maka setumpuk Infinity Eight Bitter's Roots tidak akan membantumu. Kekuatan eksternal hanya dapat membantu Anda, tetapi kultivasi bergantung pada diri Anda sendiri. Apakah menurut Anda sedikit Infinity Eight Bitter's Roots dapat mengubah nasib Anda? Itu lelucon. Jika Anda dapat belajar melihat diri Anda sendiri dengan jelas, itu akan lebih membantu daripada 10 akar pahit 8 tak terbatas. Menolak menerima kemunduran sederhana seperti ini berarti Anda tidak akan pernah bisa melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap orang membutuhkan kemunduran sebelum maju sambil terus memperkuat diri mereka sendiri. Tentu saja, beberapa orang berhasil maju tanpa kemunduran sama sekali. Tapi saya akan memberitahu Anda ini, orang-orang semua mati tanpa memahami bagaimana berhenti dan melihat di mana mereka berada. Mereka hanya membabi buta menyerang ke depan. Prestasi seperti apa yang bisa mereka miliki? Kata Kun Pengzi dengan dingin. Kata-katanya terdengar jelas oleh semua ahli karena Huang Feiyan telah mematikan formasi suara untuk meneriaki Longchen. Semua orang diam-diam mengangguk. Kun Pengzi adalah seorang ahli sejati. Bahkan sebagai binatang Suan, dia berkepala dingin dan mampu mengendalikan emosinya sendiri. Tidak heran Kaisar Peng telah memilihnya sebagai ahli warisnya. Bagaimanapun, Suan Bis masih binatang buas. Mereka mudah marah, dan pemahaman mereka tentang Tao Surgawi jauh dari manusia. Surga telah memberi mereka tubuh fisik yang kuat dan umur panjang, dan sebagai gantinya, melucuti pemahaman mereka terhadap Tao Surgawi. Orang-orang mengatakan bahwa surga itu adil. Jika mereka memberi Anda sesuatu, mereka juga akan mengambil sesuatu yang lain. Dalam nada yang sama, jika mereka mengambil sesuatu dari Anda, mereka juga akan diam-diam memberi Anda sesuatu. Mungkin itu adalah esensi sejati dari Tao Surgawi. Kun Pengzi tenang dan mantap, benar-benar memiliki tingkah laku seorang Kaisar. Huang Feiyan tampak sangat tidak dewasa di depannya. 205 manik-manik roh dunia bawah pergi sekali. 205 manik-manik roh dunia bawah berjalan dua kali. 205 manik-manik roh dunia bawah naik tiga kali. Selamat, Tuan Longchen, karena telah mendapatkan akar delapan pahit tak terbatas, kata pria parubaya yang bertanggung jawab atas pelelangan. Bibir Longchen melengkung. Selamat apa, benda ini adalah sampah di tangan orang lain. Itu hanya berguna baginya. Jika bukan karena si idiot Huang Feiyan, harga benda ini tidak akan melampaui 50 manik-manik roh dunia bawah. Namun, lelang bukanlah tempat untuk mendapatkan keuntungan. Item kedua dengan cepat naik. Itu adalah satu set pelindung tulang dan juga merupakan peninggalan kuno. Ada tanda dewa di atasnya, tapi seperti halnya Infinity 8 Bitter's Route, itu rusak. Tidak ada jalan lain. Hal-hal ini terlalu tua. Banyak bagian yang tidak lengkap, dan itulah satu-satunya alasan mengapa pemiliknya bersedia melelangnya. Terlepas dari kerusakannya, pelindung tulang memiliki banyak runel langka di atasnya, jadi ada nilai dalam menelitinya. Pasti ada beberapa potensi di sana. Armor tulang menarik sedikit perhatian, mulai dari harga awal 30 manik-manik roh dunia bawah sampai 150 dalam waktu singkat. Pada akhirnya, tawaran yang menang dibuat oleh Namong Zuyue untuk 180 manik-manik roh dunia bawah. Dia sangat menyukai hal-hal yang memiliki nilai sejarah ini. Terakhir kali itu adalah cangkang kura-kura, dan kali ini adalah pelindung tulang. He he, jika Anda menambahkan beberapa tahu, Anda bisa membuat sup yang enak. Kemudian jika saya menambahkan akar pahit delapan tak terbatas, itu pasti akan bergizi, canda longchen. Namong Zuyue tersenyum. Kedua kali, dia telah membeli tulang. Bagi seorang gadis untuk terus membeli barang-barang seperti itu benar-benar agak aneh. Sama seperti harta ketiga disiapkan untuk dilelang, barang-barang yang dibeli Longchen dan Namong Zuyue di bawah. Setelah mendapatkan Infinity Eight Bitters Root, Longchen tidak bisa menghentikan jantungnya untuk berdebar kencang. Jika berhasil, dia akan mendapat untung tanpa henti. Jika tidak berhasil, 200 manik-manik roh dunia bawah itu akan sia-sia. Longchen langsung melemparkan Infinity Eight Bitters Root ke ruang kekacauan utama. Dia menutupinya dengan kotoran kehidupan. Namun, dia kecewa karena tidak melihat reaksi sama sekali. Biasanya, tanaman apapun yang dia lempar, bahkan jika itu hanya cabang, itu akan dengan cepat mulai hidup kembali dan tumbuh. Namun, tidak ada tanda-tanda itu dari Endless Eight Bitters Root. Longchen menghela nafas di dalam. Tampaknya akar delapan pahit tak berujung ini telah kehabisan semua vitalitasnya. Bahkan ruang kekacauan utama tidak dapat menghidupkannya kembali. Pelelangan berlanjut. Tak perlu dikatakan bahwa semua yang dilelang adalah harta yang luar biasa. Setiap item menarik, Longchen berharap dia bisa membeli semuanya, tetapi dia tidak punya uang sebanyak itu. Pada saat ini, Longchen melihat fondasi kuat apa yang dimiliki oleh keberadaan kuno ini. Dia mengira bahwa 500 manik-manik roh dunia bawah yang dia peroleh dengan pil resonasi 100 bunga dao akan membuatnya kaya, tetapi sekarang dia menemukan bahwa 500 manik-manik roh dunia bawah ini sama sekali tidak banyak. Banyak orang menawar lebih dari 500 manik-manik roh dunia bawah. Misalnya, Nangong Zuyue telah menghabiskan lebih dari 600 manik-manik roh dunia bawah. Longchen menatapnya secara langsung dan bertanya apakah orang-orang di rumahnya sangat kaya, menimbulkan tawa. Zikiu, apakah kamu melihat sesuatu yang kamu inginkan? Jika Anda melakukannya, katakan saja padaku. Meskipun saya kehabisan uang sekarang, saya selalu dapat meminjam beberapa dan membeli barang-barang untuk Anda. Dua kreditur kaya besar saya ada di sini. Longchen tersenyum pada Ye Zikiu. Ye Zikiu selalu sedingin es, dan Longchen ingin meningkatkan suasana tempat duduk mereka yang sedikit dingin. Biarkan saya memberi tahu Anda, saya tidak akan meminjamkan Anda lagi. Saya juga tidak memiliki manik-manik roh dunia bawah sebanyak itu, Beitang Rusuang memperingatkan. Orang ini tidak punya uang dan masih menawarkan untuk membeli barang untuk orang lain. Dia benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak melihat sesuatu yang menarik, tapi tuanku memberiku 300 manik-manik roh dunia bawah kali ini. Longchen, kamu bisa menggunakannya. Ye Zikiu mengeluarkan tas kosmos dan memberikannya kepada Longchen. Longchen langsung merasa malu. Itu hanya lelucon, tapi Ye Zikiu menganggapnya serius. Bagaimana mungkin Longchen mengambil uang Ye Zikiu di depan semua orang? Ah, saya tidak pernah berpikir bahwa Longchen yang hebat akan memiliki potensi untuk menjadi seorang gigolo. Beitang Rusuang tertawa. Setelah digoda oleh orang licin ini selama berhari-hari, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dengan Beitang Rusuang mengatakan ini, Longchen benar-benar tidak bisa menerima tas kosmos ini. Melihat keadaannya yang malu, Beitang Rusuang tertawa senang. Longchen hanya memberitahu Ye Zikiu untuk menyimpannya untuk saat ini, dan jika ada sesuatu yang baik yang muncul, mereka dapat menggabungkan manik-manik roh dunia bawah mereka untuk membelinya. Pada titik ini, harga harta yang muncul semakin tinggi. Sebuah tanduk kilin. Mereka bahkan memiliki hal seperti itu. Seru Ye Lingshan tiba-tiba. Sebuah tanduk raksasa telah dibawa ke atas panggung. Krune Divine masih melintas di atasnya, dan aura yang sangat kuno dipancarkan. Ini jelas bukan barang yang rusak. Munculnya klakson kilin membawa persaingan yang ketat. Pada akhirnya, Huang Fei Yan yang berhasil membelinya seharga 1.080 manik-manik roh dunia bawah. Itu adalah tawaran tertinggi sejak pelelangan dimulai. Huang Fei Yan dengan senang hati mengambil tanduk kilin. Jelas, itu sangat berguna baginya. Semuanya, tanduk kilin adalah salah satu dari tiga harta karun teratas dari pelelangan ini. Dengan kata lain, masih ada dua harta tak ternilai yang akan datang. Yang belum berhasil memenangkan apapun, jangan lewatkan kesempatan ini. Inilah harta karun berikutnya. Ini pasti menarik dan diinginkan. Pria parubaya itu membuka tirai merah di atas panggung, menyebabkan teriakan kaget yang tak terhitung jumlahnya terdengar di antara kerumunan. Bab 2092 terkait dengan penguasa. Segel tangan mulai muncul di atas panggung batu, mekar seperti bunga dan berputar di sekitar pil obat. Pil itu seperti bulan terang yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Itu tampak sangat misterius dan mempesona. Pil obat tingkat ke sebelas kelas atas, dan lebih jauh lagi. Itu memiliki tanda petir surgawi. Ini adalah pil kesengsaraan. Petik 2. Para ahli di sini semua memiliki pengalaman luar biasa dan langsung mengenali kualitas pil obat ini. Huang Fei Yan khususnya mulai gemetar. Meskipun dia tidak mengenali pil apa ini, dia bisa merasakan kekuatannya. Saat segel tangan itu berkembang, energi jiwa dengan gila-gilaan bergegas ke arahnya, melonjak menembus dinding. Pil ini memadatkan energi jiwa dari semua hal di dalam langit dan bumi. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Setelah waktu tiga napas, pria parubaya itu berkata, nama pil ini adalah pil pemadatan jiwa seribu tangan. Ini adalah pil kesengsaraan yang sangat langka. Apalagi di zaman sekarang, bahkan di zaman kuno, pil seperti itu jarang terlihat. Saya yakin semua orang di sini menyadari bahwa setiap pil obat tingkat ke-11 yang masih ada di pelihara melalui formasi khusus dan tidak pernah melalui kesengsaraan. Itu karena kemungkinan pil yang selamat dari kesengsaraan terlalu rendah. Dikatakan bahwa kemungkinannya adalah 1 dari 10, tetapi pada kenyataannya, sebagai seorang alkemis, saya dapat memberitahu semua orang bahwa peluang sebenarnya pasti tidak melebihi 1 dari 100. Hanya menyempurnakan pil obat tingkat ke-11 kelas atas sama sulitnya dengan naik ke surga. Terkadang, tidak hanya mengandalkan kekuatan tetapi juga keberuntungan. Bahkan seorang Grandmaster dari pil dao mungkin tidak berhasil memperbaiki pil tingkat ke-11 kelas atas dalam hidup mereka. Beberapa Grandmaster berusaha sepanjang hidup mereka untuk melakukannya hanya untuk gagal, dan banyak jenius pil dao telah kehilangan nyawa mereka dalam mengejar penyempurnaan pil tingkat ke-11 kelas atas. Itu sebabnya pil kondensasi jiwa seribu tangan ini sangat berharga. Tolong jangan salah paham, saya tidak mengatakan ini untuk memperindah pil obat ini. Pil ini ditawarkan oleh seorang jenius surgawi tertentu, dan tidak masalah bagi keluarga Dongfang saya berapa harga jualnya. Tolong jangan salah paham, saya tidak mengatakan ini untuk memperindah pil obat ini. Pil ini ditawarkan oleh seorang jenius surgawi tertentu, dan tidak masalah bagi keluarga Dongfang saya berapa harga jualnya. Tolong jangan salah paham, saya tidak mengatakan ini untuk memperindah pil obat ini. Pil ini ditawarkan oleh seorang jenius surgawi tertentu, dan tidak masalah bagi keluarga Dongfang saya berapa harga jualnya. Petik 2. Itu bukan keluarga Dongfang, orang-orang tercengang. Siapa yang benar-benar akan melelang pil kesengsaraan? Seketika, beberapa orang melirik Longchen. Longchen menyipitkan matanya. Penilai ini benar-benar mengatakan banyak kata tambahan. Apakah dia mencoba menjadikannya target? Longchen, apakah pil kondensasi jiwa seribu tangan ini milikmu? Tanya Beitang Rusuang. Iya, Longchen mengangguk. Tidak perlu baginya untuk berbohong kepada mereka. Kamu benar-benar idiot. Bagaimana Anda bisa menjual pil kesengsaraan yang begitu berharga? Beitang Rusuang terkejut. Saya perlu uang. Longchen mengangkat bahu. Dia tidak terlahir kaya seperti dia. Beitang Rusuang menatapnya seperti dia adalah orang yang sia-sia. Itu membuat Longchen tertawa. Pil ini adalah sesuatu yang bisa dia saring sebanyak yang dia inginkan. Harta karun ini di mata orang lain bukanlah apa-apa baginya. Meskipun pria parubaya itu tidak secara langsung mengatakan bahwa pemilik pil kondensasi jiwa seribu tangan ini adalah Longchen, kebanyakan orang sudah menebaknya. Berita tentang Longchen mendapatkan tungku pemurnian bulan dan bintang dan pil kondensasi sembilan jiwa teratai telah menyebar. Adapun pil kondensasi jiwa seribu tangan ini, memiliki efek yang sama dengan pil kondensasi jiwa sembilan teratai. Jika seseorang memiliki keduanya, sangat mungkin untuk menjual salah satunya. Meskipun saya yakin Anda sudah menebak efek dari pil kondensasi jiwa seribu tangan ini, izinkan saya memberikan penjelasan singkat. Itu menyehatkan jiwa, tapi bukan itu saja. Itu akan meninggalkan benih di dalam roh Yuan. Seperti ini, konsumen dan pil akan menjadi satu, dan selama satu tahun, pil akan terus memberi nutrisi pada jiwa. Inti dari Towsan Hensol Kondensing Pil adalah untuk memelihara jiwa dengan semua tahu. Selanjutnya, pil ini kemungkinan besar 10 kali lebih besar dari pil tingkat 11 kelas atas biasa. Itu saja yang harus saya katakan. Tawaran awal adalah 500 manik-manik roh dunia bawah, dan setiap tawaran harus 50 manik-manik lebih besar dari yang terakhir. Biarkan penawaran dimulai. Petik 2 Bahkan pria parubaya itu semakin bersemangat. Sebagai seorang alkemis, melelang pil kesengsaraan juga merupakan suatu kehormatan. Seribu manik-manik roh dunia bawah. Huang Fei Yan segera menggandakan harga, menunjukkan bahwa dia harus mendapatkannya. Seribu seratus. Namun, tawarannya yang tinggi tidak membuat orang lain takut. Bei Tang Rusuang juga mengambil tindakan, segera menambahkan seratus lagi. Apakah kamu ingin pil kondensasi jiwa seribu tangan ini? Tanya Long Chen. Bodoh, siapa yang tidak menginginkan harta karun seperti itu? Bei Tang Rusuang memutar matanya. Long Chen menatap kosong padanya sebelum menyadari masalah ini. Monster kuno ini pasti telah menghonsumsi pil obat untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Dengan status mereka, bahkan pil obat tingkat ke 11 kelas atas tidak di luar jangkauan mereka. Namun, setiap pil hanya bisa dimakan berkali-kali sebelum kehilangan efeknya. Biasanya, pil hanya akan memiliki setengah efek jika seseorang telah menghonsumsi pil yang sama. Pada pil ketiga, efeknya akan turun setengahnya sekali lagi. Selain itu, pil keempat hampir tidak berpengaruh. Tubuh mereka sudah memiliki ketahanan terhadap pil tingkat ke 11 kelas atas biasa. Jika mereka ingin bertenaga lagi, mereka akan membutuhkan sesuatu yang lebih kuat, jadi pil kesengsaraan adalah pilihan terbaik mereka. Hanya pil kesengsaraan yang disami potensi mereka dengan 100 efek sempurna. Selain Longchen, hampir semua orang sangat ingin meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Jadi pil obat spiritual ini selalu berharga mahal. Rp1.300. Rp1.500. Harga naik gila-gilaan, dengan cepat menembus Rp2.000. Pada saat itu, Beitang Rusuang menggelengkan kepalanya dan menyerah. Meskipun pil kondensasi jiwa seribu tangan ini berharga, tidak ada cara untuk membelinya dengan harga yang wajar. Semua orang berjuang untuk itu. Harga akhir pasti akan melampaui nilai sebenarnya. Orang-orang masih memperebutkannya ketika tawaran menembus angka Rp2.000. Rp2.800. Rp2.900. Petik 2.2. Pada Rp2.900, penawaran dilakukan oleh dua orang saja. Salah satunya adalah Huang Feiyan, sementara yang lainnya adalah pil Ferry Yukingsuan. Itu agak mengejutkan. Mereka tidak tahu mengapa Peripil menginginkan pil kondensasi jiwa seribu tangan. Peripil, pil kondensasi jiwa seribu tangan ini sangat berguna bagiku. Jika Anda murah hati hari ini, saya pasti akan membalas Anda di masa depan. Huang Feiyan benar-benar berbicara dengan lembut kepada Peripil. Peripil ragu-ragu sebelum berkata, pil kondensasi jiwa seribu tangan ini berbeda dari pil kesengsaraan biasa. Itu disempurnakan dengan beberapa teknik khusus. Saya sangat tertarik, jadi maafkan saya karena tidak bisa kebobolan. Huang Feiyan marah sekali lagi. Dia sudah mengambil sikap rendah hati, hampir memohon padanya, tetapi Peripil menolak. Marah adalah naluri, tetapi mengendalikan amarah adalah keterampilan. Kemarahan tidak bisa menyelesaikan masalah. Hanya dengan menenangkan diri Anda dapat menemukan kunci untuk menyelesaikan masalah Anda, kata Kun Pengzi dengan tenang. Dia duduk di samping, matanya terpejam dalam meditasi. Huang Feiyan menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Dia berkata, Peripil, jika Anda tertarik dengan pil ini, lalu bagaimana kalau Anda membiarkan saya memilikinya, dan saya akan meminjamkannya kepada Anda untuk belajar selama 10 hari? Bagaimana itu? Huang Feiyan sekarang menyadari bahwa pil feri tidak tertarik pada efek obat tetapi teknik yang digunakan untuk memperbaikinya. Adapun Huang Feiyan, dia tidak tertarik dengan teknik alkimia itu, jadi dia akhirnya menemukan cara bagi mereka berdua untuk berkompromi. Sebenarnya, dia agak takut pada pil feri. Lagi pula, pil fali hampir mengendalikan darah kehidupan semua pil di benua surga bela diri. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekayaan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, itu pasti jumlah yang tak terbayangkan. Itulah mengapa Huang Feiyan tidak berani menantang Peripil dalam kekayaan. Selanjutnya, pil fali dan suan bis bukanlah musuh. Mereka bahkan bisa dianggap sebagai sekutu. Tidak perlu bagi mereka untuk bertarung. Peripil mempertimbangkan permintaan Huang Feiyan dan kemudian mengangguk. Itu bisa diterima. Terima kasih banyak. Huang Feiyan sangat senang, berterima kasih padanya dengan ramah. Pada akhirnya, dengan harga 2.950 manik-manik roh dunia bawah, pil kondensasi jiwa seribu tangan memasuki sakunya. Tawaran 2.900 manik-manik roh dunia bawah telah dibuat oleh Peripil, jadi Huang Feiyan tidak punya pilihan selain meningkatkan tawaran sebesar 50. Meskipun begitu, dia gila karena kegembiraan. Itu jelas curang, kata Long Chen dengan penuh kebencian. Jika mereka berdua terus bersaing, dia akan menjadi orang yang paling diuntungkan. Karena dimungkinkan untuk berkonsultasi dengan penawar potensial lainnya, apa gunanya lelang? Itu sudah cukup. Pil tingkat ke-11 kelas atas yang normal akan digunakan untuk sekitar 30 manik-manik roh dunia bawah. 10 kali lipat dari harga 300, sementara harga ini hampir 100 kali lipat. Ini jumlah uang yang sangat besar, jadi Anda harus bahagia, hibur Namong Suyue. Harga ini benar-benar tinggi. Long Chen, Apakah Anda tahu sebelumnya bahwa huang Feiyan dan peripil akan memperebutkannya, jadi Anda memasangnya untuk dilelang? Tanya Beitang Rusuang dengan curiga. Apa yang kamu semburkan dengan tidak masuk akal? Long Chen memelototinya. Selain Yezikiu, yang lain tertawa. Sebenarnya, Long Chen hanya menghitung di huang Feiyan. Dia tidak menyangka bahwa pil feri akan bergabung. Dia tahu bahwa huang Feiyan akan habis-habisan untuk mendapatkan pil kondensasi jiwa seribu tangan ini. Awalnya, Long Chen telah berencana menawar padanya hanya untuk menaikkan harga, tetapi kemudian pria parubaya, idiot itu, telah mengatakan terlalu banyak kata, memperlihatkan dia sebagai pemiliknya. Untungnya, peripil telah bersaing dengan huang Feiyan, menaikkan harga sedikit. 2.950 manik-manik roh dunia bawah adalah jumlah yang tak terbayangkan bagi Long Chen. Dengan pil kondensasi jiwa seribu tangan dilelang, perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada pria parubaya itu. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengumumkan, item berikutnya ini spesial. Perhatikan baik-baik karena, itu terkait dengan penguasa. 2. Ketika kata-kata terakhirnya terdengar, itu mengguncang hati setiap ahli yang hadir. Bab 2093 Segel berdaulat. Terkait dengan penguasa, bahkan Long Chen terkejut. Keluarga Dongfang benar-benar memiliki dasar yang menakutkan bahkan untuk mengeluarkan harta seperti itu. Tirai ditarik terbuka, memperlihatkan delapan tetua memegang bola raksasa. Bola itu lebarnya 3 meter dan transparan, memungkinkan mereka untuk melihat energi aneh yang berfluktuasi di dalamnya. Kedelapan tetua ini adalah ahli Netter Passage, tetapi mereka hampir tidak bisa menahan bola ini. Mereka sudah berkeringat. Setelah menempatkan bola ke atas panggung, mereka berdelapan menghela nafas lega, tampak terbebas dari beban yang berat. Mereka membungkuk pada Dongfang Yu yang sebelum pergi. Semua orang melihat dari dekat ke bidang ini. Mereka bisa merasakan energi suci mengalir di dalamnya. Itu seperti gunung atau laut, memberikan tekanan tanpa akhir. Energi di dalam bola itu keruh, dan tidak mungkin melihat apapun di dalamnya dengan jelas. Pupil Long Chen tiba-tiba menyusut. Aura ini akrab. Itu adalah aura seorang Soverein. Namun, itu bukan aura Soverein Yun Sang. Sebuah ingatan tiba-tiba muncul di benak Long Chen. Itu dia. Dalam ingatannya, dia melihat seorang pria berjubah putih berdiri di langit. Matanya menyala seperti matahari, dan rambutnya sebahu. Dia seperti dewa saat dia melayang di langit, begitu terang sehingga orang lain bahkan tidak bisa melihatnya, begitu suci sehingga menatapnya adalah penghujatan. Pria berjubah putih itu membentuk segel tangan yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tanah naik, membentuk gunung raksasa, dan pilar surgawi muncul, runtuh. Itu adalah segel Soverein di gunung roh iblis. Long Chen pernah melihatnya melalui ruang waktu, dan orang ini bahkan mengiriminya pesan, Game Breaker akhirnya tiba. Bahkan sekarang, Long Chen tidak mengerti apa artinya itu, tetapi dia ingat auranya. Long Chen, kamu, Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang memandang Long Chen dengan tidak percaya. Ya, ini pasti auranya. Tapi itu sangat samar. Sungguh penasaran, tatapan Long Chen masih terkunci pada bola. Itu seperti dia menanggapi mereka berdua, tetapi juga seperti dia berbicara pada dirinya sendiri. Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan satu sama lain. Long Chen benar-benar mengenali aura di dalam bola. Apakah itu aura Soverein Yun Sang? meminta Beitang Rusuang untuk mengkonfirmasi. Tidak, itu aura penguasa lain, kata Long Chen. Dia sepertinya tersesat dalam ingatannya. Di Gunung Roh Iblis, Long Chen telah melihat bagaimana penguasa telah menciptakan segel penguasa. Kekuatan Soverein itu tak terbayangkan. Bahkan sekarang, dia masih merasa dirinya semut di depan kekuatan itu. Aura ini bukan hanya tidak jelas, rasanya juga tidak asli. Itu sangat aneh. Long Chen mengerutkan kening. Namong Zhu Yue dan Beitang Rusuang tidak bisa mempercayai ini. Legenda mengatakan bahwa aura penguasa tidak dapat diingat oleh makhluk hidup manapun, kecuali jika orang itu terkait dengan penguasa dalam beberapa cara. Itulah mengapa penguasa terus tetap misterius. Bahkan jika seseorang secara pribadi di depan segel Soverein, begitu mereka pergi, mereka secara bertahap akan melupakan aura itu. Tidak ada yang mampu mengubah kenyataan itu. Itulah mengapa mereka berdua sangat terkejut menemukan bahwa Long Chen mengenali aura ini, dan bahwa dia bahkan telah melihat dua penguasa. Pria parubaya itu melanjutkan, semuanya, persiapkan dirimu untuk menjadi saksi kekuatan penguasa. Pria parubaya itu tiba-tiba menepuk bola, dan itu pecah. Tekanan suci memenuhi seluruh ruangan. Pria parubaya itu langsung dikirim terbang oleh tekanan itu. Dia menabrak dinding, batuk seteguk darah. Semua ahli merasakan tekanan itu menimpa mereka. Itu seperti bintang yang menghancurkan mereka. Banyak kursi mereka meledak begitu saja. Formasi di sekitar mereka dilenyapkan. Bahkan ruangan itu tidak mampu menahannya. Itu meledak, dan atapnya menjadi langit biru. Orang-orang benar-benar terkejut. Hanya sedikit aura ini sudah sangat menakutkan. Setelah ledakan awal, aura memudar. Itu tidak lagi begitu menakutkan. Mereka melihat bola kekacauan utama mengalir, dan kemudian baru saja berhasil melihat kulit binatang purba. Ada satu kata yang tertulis di kulit binatang itu, segel. Meskipun hanya satu kata, itu berisi kekuatan untuk menyegel langit dan mengunci bumi, kekuatan yang melampaui ruang dan waktu. Setiap pukulan mengandung niat dao tertinggi. Setiap pukulan seperti dunianya sendiri. Kata ini sepertinya mencakup rahasia kosmos dan merupakan eksistensi di luar hukum dunia. Segel penguasa. Orang-orang menatap dengan takjub pada kulit binatang itu. Sebuah cahaya ganas bersinar di mata mereka. Segel yang ditinggalkan oleh Soverein sangat berharga. Panggung batu masih ada, tetapi yang lainnya berantakan. Pria parubaya yang bertanggung jawab atas pelelangan dibantu, dan setelah makan pil, dia berjalan kembali ke panggung. Permintaan maaf saya. Lelang seharusnya diadakan di ruangan lain yang memiliki tanda suci khusus untuk memblokir sebagian dari dampak segel Soverein. Namun, karena sesuatu yang tidak terduga, tanda dewa itu hancur. Kami tidak dapat memasangnya di sini tepat waktu, jadi tolong maafkan saya, kata pria parubaya itu. Biarkan aku memperkenalkanmu pada harta karun ini. Itu adalah segel Soverein, tetapi itu adalah replika. Petik 2. Replika. Bagaimana mungkin? Teriakan kaget terdengar. Bagaimana mungkin sebuah replika memiliki aura menakutkan itu? Ini benar-benar hanya replika. Segel Soverein ini tidak dibuat oleh Soverein. Sebaliknya, keberadaan tertinggi berhasil membuat replika ini dari segel gunung roh iblis. Itu sebabnya ia memiliki aura penguasa, tetapi tidak ada kehendak penguasa, kata pria parubaya itu. Sekarang semua orang mengerti. Jadi aura menakutkan ini tidak memiliki keinginan yang benar untuk mengirimkannya. Kalau tidak, tidak satu pun dari mereka akan tetap berdiri. Replika sederhana sebenarnya sangat menakutkan. Segel Soverein yang sebenarnya dan Soverein yang sebenarnya sangat kuat. Beitang Rusuang dan Namong Zuyue memandang Longchen. Sekarang mereka mengerti mengapa Longchen mengatakan bahwa aura penguasa tidak jelas dan tampak tidak aktif. Sekarang mereka percaya padanya. Saya yakin semua orang tahu bahwa segel darah penguasa gunung roh iblis ditetapkan oleh penguasa generasi kedua, penguasa King Su. Penguasa selalu misterius. Mereka menyelamatkan dunia, menekan bencana yang melanda benua itu. Namun, setelah itu, mereka semua diam-diam menghilang. Yang mereka tinggalkan hanyalah nama mereka. Segel Soverein ini tidak memiliki darah Soverein dan hanya memiliki bentuk. Itu hanya bisa disebut replika, menyebutnya segel penguasa sejati akan menjadi penghujatan terhadap penguasa, kata pria parubaya itu dengan hormat. Meskipun itu replika, untuk dapat mereplikasi segel darah berdaulat menunjukkan bahwa ahli yang menciptakan ini harus mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Jadi bahkan replika ini adalah harta yang tak ternilai. Sejujurnya, itu adalah harta tak ternilai dari keluarga Dongfang saya. Tetapi untuk mengungkapkan ketulusan kami, kami telah mengeluarkannya sebagai barang lelang terakhir yang paling berharga. Baiklah, itu sudah cukup berbicara. Replika segel Soverein, harga mulai dari seribu manik-manik roh dunia bawah. Setiap tawaran harus seratus manik-manik roh dunia bawah lebih besar dari yang terakhir. Penawaran dimulai sekarang. Seribu lima ratus. Dua ribu. Dua ribu lima ratus. Meskipun itu adalah replika, itu masih membuat orang gila. Apapun yang berhubungan dengan penguasa adalah harta yang tak ternilai. Jika para jenius tertinggi ini dapat memperolehnya dan memahami beberapa kehendak penguasa darinya, mereka akan mendapat manfaat seumur hidup. Beitang Rusuang dan Namong Zuyue juga tergerak oleh harta ini, tetapi sebelum mereka bisa menawar, Longchen menghentikan mereka, mengirimi mereka pesan. Jangan tertipu. Segel Sovereign itu bukan replika. Petik dua. Bukan replika. Lalu apa itu? Tanya Namong Zuyue. Ini replika dari replika. Sesuatu seperti itu tidak bernilai uang. Melihat ekspresi mereka yang hilang, Longchen melanjutkan, benda ini dibuat dengan mereplikasi replika aslinya. Aura Sovereign di dalam berantakan dan jelas telah dimodifikasi oleh seseorang. Jika Anda membeli ini, alih-alih mencapai pencerahan apapun, Anda mungkin akan tersesat. Dan lebih jauh lagi, untuk apa Anda menginginkannya. Siapa yang peduli dengan segel Sovereign yang direplikasi? Setiap orang memiliki jalan unik mereka sendiri untuk berjalan. Hanya karena orang lain mampu menempuh satu jalan menuju puncaknya, bukan berarti kita akan mampu melakukannya. Dari segudang tahu, yang penting adalah yang paling cocok untuk kita. Apa gunanya mengikuti jejak orang lain secara membabi buta? Apa gunanya membuang-buang uang itu? Saya memberitahu Anda bahwa hal itu tidak berguna, jadi akan lebih baik untuk menginvestasikan uang Anda pada saya. Sungguh. Awalnya mereka berdua mendengarkan Long Chen dengan penuh perhatian. Dia benar. Para penguasa telah menempuh jalan mereka sendiri, dan jika orang lain mencoba mengikuti, tidak mungkin mereka bisa mencapai ketinggian yang sama dengan para penguasa. Lebih baik mengikuti jalan mereka sendiri. Tetapi menjelang akhir, Namong Zhu Yue tersenyum. Setelah sedikit pembicaraan serius, Long Chen sekali lagi kembali ke keadaan normalnya. Bei Tang Rusuang memutar matanya ke arahnya. Sementara mereka berdua tidak bergabung dalam penawaran, itu tidak berarti bahwa yang lain tidak. Para penguasa telah menempuh jalan mereka sendiri, menguatkan tahu mereka sendiri. Ini adalah kesempatan langka bagi orang lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana mereka melakukan itu. Harganya naik dengan cepat. Meskipun itu adalah replika, orang-orang tergila-gila padanya. Bahkan Kung Pengzi telah bergabung. Semua orang habis-habisan, tetapi ketika Kung Pengzi menawar 8 ribu, replika itu berakhir di sakunya. Kung Pengzi tidak mengungkapkan kegembiraan apapun setelah mendapatkannya. Itu karena ekspresinya yang mantap dan tenang sehingga banyak orang akhirnya menyerah. Mereka semua merasa dia adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Mereka tidak bisa membacanya, jadi mereka tidak tahu berapa batas harganya. Dunia saat ini telah menurun. Oleh karena itu, sumber daya tumbuh lebih ketat. Manik-manik roh dunia bawah sangat berharga, dan masing-masing yang digunakan adalah salah satu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali. 8 ribu manik-manik roh dunia bawah bukanlah harga yang mampu dibeli oleh para jenius ini. Selamat saudara kun telah mendapatkan harta yang tak ternilai ini. Lelang sekarang sudah selesai. Besok akan menjadi pertemuan sejati para pahlawan masa lalu dan sekarang. Saya ingin meminta semua orang untuk berkumpul di depan batu musik surgawi besok siang. Mari kita kumpulkan semua pahlawan benua untuk berdiskusi. Petik 2. Mengikuti kata-kata Dongfang Yu Yang, tirai ditarik pada pelelangan. Semua orang pergi. Bab 2094 Nasihat Bulu Surgawi Taois Longchen dan Ye Zikyu pergi sepanjang waktu berpegangan tangan. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada Namong Zuyue, Beitang Rusuang, dan Ye Lingshan. Longchen ingin kembali ke pengasingan, tetapi ketika dia mengucapkan selamat tinggal, Namong Zuyue dan Beitang Rusuang sedikit memerah. Dia segera menyadari bahwa mereka telah salah paham, berpikir bahwa dia telah pergi ke pengasingan demi melanjutkan umat manusia. Setelah menyadari itu, dia merasa membicarakannya hanya akan menyeberburuk keadaan, jadi dia tidak menjelaskan. Jangan bekerja terlalu keras sampai kamu melewatkan pertemuan besok, kata Beitang Rusuang, mengedipkan mata padanya. Melihat senyum yang juga tidak terlihat seperti senyuman, Longchen merasakan sensasi yang berapi-api. Dia pasti seorang penggoda pembunuh. Beitang Rusuang, Namong Zuyue, dan Ye Lingshan pergi bersama. Ye Zikiu memiliki rona kemerahan yang langka di pipinya. Melihat Longchen, dia berkata, mereka salah paham. Itu berarti pikiran mereka pada dasarnya kotor. Jangan pedulikan mereka, kata Longchen. Semua orang berhamburan, melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Adapun Longchen, dia menolak undangan Dongfang Yu yang ke perjamuan malam itu. Dia tidak ingin ada masalah lagi. Dia juga melihat bahwa Dongfang Yu yang hanya bersikap sopan. Itu adalah undangan tanda, tidak tulus sama sekali. Mungkin Longchen terlalu mendominasi dan menolak untuk memberinya wajah. Longchen memiliki terlalu banyak musuh, dan jika dia benar-benar pergi ke perjamuan, kemungkinan tidak ada yang akan makan. Longchen juga tidak ingin berurusan dengan orang-orang itu lebih dari yang seharusnya, apalagi makan dengan mereka. Lebih baik baginya untuk mengobrol dengan Ye Zikiu. Ye Lingshan menerima undangan perjamuan itu, begitu pula Namong Zuyue dan Be Itang Rusuang. Lagi pula, status mereka membuat mereka harus hadir. Mereka mewakili kekuatan mereka. Mereka tidak memiliki kebebasan Longchen. Di bawah pohon beringin dan di samping sungai kecil, Ye Zikiu dan Longchen duduk dengan tenang di dalam pavilion kecil. Longchen berbaring di paha Ye Zikiu, menggunakan daun untuk menutupi matanya. Mencium aromanya, dia merasa damai. Zikiu, apakah kamu masih ingat saat pertama kali kita bertemu? Longchen tersenyum. Ye Zikiu menggosok dahil Longchen, jejak hangatan muncul di matanya. Tentu saja aku ingat, saat itu, kami masih muda. Kami semua ingin melangkah ke dunia kultivasi dan menjadi bintang paling terang di mata orang-orang. Kami memiliki mimpi besar tentang nama kami yang diabadikan sepanjang sejarah. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, meskipun basis kultivasi kami tumbuh semakin tinggi, kami hanya berakhir dengan lebih banyak kekhawatiran dan tekanan. Petik 2. Ye Zikiu menghela nafas. Pada awal jalannya, dia berpikir bahwa selama basis kultivasinya tinggi, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia bisa hidup bebas. Tapi sekarang, meskipun berada pada level yang tidak pernah dia bayangkan saat itu, dia masih tidak merasa bebas. Longchen memegang tangannya. Tekanan ada di sana karena kami tahu tugas kami. Itu menunjukkan bahwa kita sudah dewasa. Kami bukan lagi anak-anak yang hanya memikirkan diri kami sendiri. Hidup itu indah, tapi belum tentu sempurna. Masalah tidak akan pernah berhenti, jadi kita harus membiasakannya. Ye Zikiu menarik nafas dalam-dalam. Longchen, menurutmu apa perbedaan antara tumbuh dewasa dan menjadi dewasa? Longchen tersenyum. Mungkinkah peries yang hebat bahkan tidak tahu ini? Aku lebih suka mendengar jawabanmu. Saya merasa tumbuh dewasa hanyalah tubuh Anda yang semakin besar, semakin kuat. Adapun kedewasaan, itu tidak ada hubungannya dengan usia atau tubuh Anda. Ini tentang pengalaman Anda. Hidup ini penuh dengan masalah. Setelah menyelesaikan satu, yang lain datang. Semakin banyak masalah yang Anda alami, semakin banyak pengalaman yang Anda kumpulkan, dan semakin tenang Anda. Ketika Anda menghadapi masalah, Anda akan memikirkan bagaimana menyelesaikannya terlebih dahulu, daripada mengeluh atau panik. Mungkin itu sudah matang. Lalu apakah kamu merasa bahwa kamu telah dewasa? Saya, Longchen tersenyum pahit. Mungkin aku tidak akan pernah bisa dewasa dalam hidup ini. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan emosiku sendiri. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa disebut dewasa? Ye Zikiu mengangguk. Tuanku mengatakan hal yang sama. Dia mengatakan bahwa Anda adalah kombinasi yang kontradiktif antara pintar dan bodoh. Ketika Anda marah, semua kecerdasan Anda lenyap. Setelah Anda memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubah pikiran Anda. Tuanku mengatakan bahwa bagi seseorang untuk mengendalikan emosinya sendiri bahkan lebih sulit daripada menaklukkan seluruh dunia. Jadi Tuanku ingin aku menyampaikan beberapa kata kepadamu. Oh, Longchen terkejut. Bulu surgawi Taois sebenarnya menyuruh Ye Zikiu membawakan pesan untuknya. Guru berkata bahwa terkadang orang harus mempertimbangkan semua opsi yang mungkin sebelum membuat keputusan. Mungkin orang yang seharusnya menjadi musuh bisa menjadi teman. Sepanjang sejarah, mereka yang bisa menguatkan tahu mereka dan menjadi penguasa mendapat bantuan dari orang lain. Alasan para penguasa bisa menjadi penguasa adalah karena mereka menyatukan hati rakyat. Semua orang mengindahkan panggilan mereka, menyebabkan langit dan bumi mengakui mereka sebagai penguasa. Era besar ini mendekati akhir, dan letusan aliran Ki sudah dekat, tetapi belum ada kecambah Soverein yang terwujud. Ini dapat menyebabkan kesengsaraan besar. Saat ini, kita tidak bisa bertarung di antara kita sendiri, atau kita akan terluka dan lemah ketika orang luar menyerang. Kelangsungan hidup benua surga Beladiri bergoyang dalam keseimbangan. Petik 2 Bulu surgawi Taois adalah seorang ahli kuno yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa melihat banyak hal dengan jelas dan tahu seberapa besar bahaya yang ada di benua surga Beladiri. Di era besar masa lalu, para jenius surgawi bangkit dan bersaing di antara mereka sendiri. Sejak awal, adalah mungkin untuk melihat beberapa kecambah Soverein. Lima generasi penguasa semuanya mulai menunjukkan bakat mereka di awal era besar. Mereka telah menunjukkan tingkah laku seorang penguasa sebelum letusan aliran Ki. Hanya ada lima era besar sepanjang sejarah. Itu telah menghasilkan lima penguasa dan tiga kaisar. Aliran Ki dunia telah berkumpul di dalamnya. Ada pun era lain, ada ratusan era kecil tanpa aliran Ki yang cukup untuk menghasilkan penguasa. Jenius seperti Kun Pengzi, Si Ling Feng, Namong Zui Yue, dan sejenisnya, semuanya lahir selama era kecil itu. Mereka belum lahir selama era besar, jadi mereka disegel untuk menunggu era besar. Aliran Ki dunia telah berubah. Ini adalah kesengsaraan terbesar yang pernah ada. Melalui urayan di beberapa dokumen kuno, diperkirakan letusan aliran Ki kali ini akan beberapa kali lebih besar dari yang pernah terjadi. Yang lain percaya bahwa ini mungkin merupakan letusan aliran Ki terakhir untuk benua surga Beladiri. Itu juga akan menjadi era besar terakhir. Semua sumber daya benua akan dilepaskan, dan kemudian akan sepenuhnya menurun sampai dihancurkan. Itulah mengapa ini adalah era terbaik dan era terburuk untuk benua surga Beladiri. Benua surga Beladiri hanya akan bertahan jika bisa menghasilkan penguasa terkuat dalam sejarah. Meskipun era besar telah ada di sini begitu lama, meskipun begitu banyak jenius surgawi telah lahir, tidak ada satupun ahli yang tampak seperti penguasa. Jika ini terus berlanjut, bulu surgawi Taois khawatir bahwa bahkan sebelum era kegelapan datang, benua surga Beladiri akan terlalu rusak untuk bertarung. Longchen perlahan duduk, berlutut di pagar, dia melihat ikan yang berenang di sungai, memperebutkan sepotong makanan. Sebenarnya, ada banyak contoh di mana memahami sesuatu tidak berguna. Tuhanmu ingin dunia menjadi damai, tapi jadi apa? Apakah itu benar-benar mungkin? Tidak, kedamaian sejati tidak akan pernah muncul. Bersaing adalah naluri alami kehidupan. Ikan bersaing dengan ikan lain, binatang bersaing dengan binatang lain, dan manusia bersaing dengan manusia lainnya. Ada persaingan baik dan buruk, terang dan gelap. Kita tidak bisa menghindarinya selama kita hidup di dunia ini. Bahkan jika seorang penguasa muncul, itu hanya akan menjadi penindasan sementara dari pertempuran semacam ini. Setelah Sovereign pergi, pertempuran akan dimulai lagi. Tanpa hadiah penguasa, apakah orang akan berhenti berjuang hanya karena saya mengatakan saya menginginkan perdamaian? Tidak, itu hanya akan membuat mereka mengejekku. Jadi sementara saya mengerti maksud Tuhanmu, saya tidak bisa melakukannya. Bahkan jika saya pergi ke perjamuan itu dan menyatakan niat baik saya, itu tidak akan ada gunanya. Seseorang yang ingin membunuhku tidak akan melepaskanku hanya karena aku menundukkan kepalaku kepada mereka sekali. Faktanya, pergi ke sana akan membuatku kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jika Anda menginginkan kedamaian, Anda membutuhkan kekuatan penguasa. Tanpa tingkat kekuatan itu, Anda hanya akan dibantai. Maaf Zikiu, saya tidak ingin menempatkan Anda dalam posisi yang buruk. Long Chen memandang Ye Zikiu dengan nada meminta maaf. Dia tidak bisa mencoba apa yang diinginkan oleh Daoist Heavenly Vader. Aku tidak ingin menempatkanmu dalam posisi yang buruk. Long Chen memandang Ye Zikiu dengan nada meminta maaf. Dia tidak bisa mencoba apa yang diinginkan oleh Daoist Heavenly Vader. Aku tidak ingin menempatkanmu dalam posisi yang buruk. Long Chen memandang Ye Zikiu dengan nada meminta maaf. Dia tidak bisa mencoba apa yang diinginkan oleh Daoist Heavenly Vader. Ye Zikiu menggelengkan kepalanya. Berjalan ke arahnya, dia melingkarkan lengan di sikunya, menatap matanya. Aku baru saja menyampaikan kata-kata tuanku. Sekarang saya sudah selesai, dan misi saya selesai. Aku sudah memilihmu. Apakah Anda mendaki gunung pedang atau pergi ke lautan api? Saya akan menemani Anda. Apakah itu benar atau salah tidak penting. Yang penting kau ada di sampingku. Aku bisa mati untukmu sekali, dan aku bisa mati untukmu lagi. Menatap matanya yang jernih, Long Chen hampir menangis. Apa yang telah dia lakukan untuk membuat perih seperti Ye Zikiu rela mati untuknya? Memikirkan bagaimana dia jatuh dalam pelukannya saat hidupnya memudar, hatinya sakit. Jangan khawatir, aku akan menjadi lebih kuat. Saya tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Bahkan jika saya tidak bisa menjadi soverein, saya akan melindungi Anda. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti salah satu dari kalian. Long Chen meletakkan kedua tangannya di bahu Ye Zikiu, bersumpah. Dia menarik Ye Zikiu pergi. Ayo pergi. Saya ingin mendapatkan manik-manik roh dunia bawah saya. Petik 2. Mereka berdua kembali ke ruang lelang. Pria parubaya itu mengatakan bahwa dia akan mengirim mereka kepadanya setelah mereka selesai menghitung, tetapi Long Chen mengatakan bahwa dia lebih suka pergi secara pribadi karena dia akan segera menghabiskan semuanya. Oh. Long Chen tiba-tiba berhenti tiba-tiba. Ekspresi kegembiraan liar muncul di wajahnya, dan dia memeluk Ye Zikui. Aku kaya, aku kaya. Bab 2095 Pil Kesengsaraan 100 Bunga Dao Resonasi. Long Chen, kamu baik-baik saja. Tiba-tiba dipeluk oleh Long Chen, Ye Zikiu berteriak ketakutan. Mata Long Chen bahkan sedikit merah, membuatnya takut. Long Chen buru-buru melihat sekeliling. Ragu-ragu, dia memutuskan untuk segera menarik Ye Zikiu ke ruang lelang. Ye Zikiu memandang Long Chen dengan aneh, tidak tahu apa yang terjadi padanya. Mereka berdua masuk dan melihat bahwa pria parubaya telah menunggu mereka. Ini adalah manik-manik roh dunia bawahmu. Bolehkah saya bertanya apakah Anda dapat membantu saya membeli air liur naga transformasi puncak Dao dengan manik-manik roh dunia bawah ini? Tanya Long Chen, tidak menerimanya. Aku bisa, tapi bertukar begitu banyak bukanlah sesuatu yang aku punya wewenang untuk itu. Saya harus mendapatkan izin dari atasan, kata pria parubaya itu dengan ragu. Long Chen mengangguk. Tidak apa-apa, silakan pergi meminta izin. Aku akan meninggalkan manik-manik roh dunia bawah ini bersamamu untuk saat ini. Jika nyaman, bisakah Anda mengatur kamar pribadi untuk saya? Melihat Long Chen menarik Ye Zikiu pergi dengan cepat seperti monyet liar, pria parubaya dan murid-murid lain dari keluarga Dong Fang yang hadir memiliki ekspresi aneh. Anak muda benar-benar memiliki banyak energi, kata pria parubaya itu pada akhirnya. Dia tiba-tiba menoleh ke murid-murid lain itu. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda pikir hanya dengan melihat akan membuat Anda menjadi ahli? Menjadi iri tidak ada gunanya. Mulai bekerja. Setelah menegur murid-murid itu, pria parubaya itu pergi untuk melihat apakah dia bisa mengubah manik-manik roh dunia bawah menjadi air liur naga transformasi puncak dao untuk Long Chen. Long Chen, untuk apa kamu terburu-buru? Ye Zikiu telah ditarik ke ruang alkimia oleh Long Chen. Melihat penampilannya yang bersemangat, dia tersesat. Lihatlah. Long Chen mengeluarkan benda kecil yang tampak seperti ubi. Itu hanya setebal ibu jari dan panjang tiga inci, tetapi Long Chen tampak seperti bunga yang akan mekar dari senyumnya. Ini adalah. Ye Zikiu melihatnya. Masih ada lumpur yang menempel di sana, jadi dia samar-samar merasa itu familiar tapi tidak mengenalinya. Ini adalah akar delapan pahit tak terbatas. Tawa Long Chen. Kamu benar-benar berhasil menumbuhkannya. Ye Zikiu tercengang. Meskipun dia tidak tahu tentang manik kekacauan utama, dia tahu bahwa Long Chen memiliki kemampuan untuk menumbuhkan obat-obatan yang berharga. He he, itu benar-benar berhasil. Long Chen mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat. Ketika dia pertama kali menanamnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa akar delapan pahit tak terbatas sudah sepenuhnya mati. Tidak ada reaksi apapun. Namun, akar layu yang dia tanam telah terbelah, menjadi beberapa akar yang lebih kecil. Long Chen berasumsi bahwa itu hanya membusuk, tetapi di dalam bagian-bagian yang busuk itu ada satu demi satu benih kecil. Tubuh induk telah layu, menjadi makanan bagi mereka, dan mereka tumbuh dengan cepat. Baru saja, alasan mengapa Long Chen tiba-tiba berteriak adalah karena dia secara acak memeriksa ruang kekacauan utama dan telah melihatnya. Akar delapan pahit tak terbatas di tangannya ini belum sepenuhnya tumbuh. Setelah matang, itu akan menjadi setebal kepalan tangan bayi dan panjangnya satu kaki. Hanya dengan begitu itu akan memiliki efek obat yang cukup. Untungnya, itu bukan masalah di ruang kekacauan utama. Dia mengedarkan yuan spiritualnya, membuat akar delapan pahit tak terbatas tumbuh dengan cepat. Baj pertama cepat matang. The Infinity Eight Bitters Roots sangat menarik. Ada akar jantan dan betina yang sebenarnya. Yang jantan tumbuh lebih cepat dan tidak menumbuhkan daun. Mereka hanyalah satu akar yang terisolasi. Adapun akar betina, begitu mereka tumbuh cukup besar, sebuah tiang lurus akan tumbuh darinya. Itu tidak akan menumbuhkan daun juga, tetapi akan memiliki bunga. Bunga-bunga akan mekar, dan setiap bunga memiliki desain yang berbeda. Bunga itu tidak berbuah. Setelah akar betina benar-benar matang, akar akan cepat layu. Kemudian akan ada puluhan hingga ratusan biji kecil di dalamnya yang perlahan akan tumbuh dengan memakan nutrisi akar aslinya. Biasanya, akar-akar itu akan memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk lingkungan seperti apa mereka akan tumbuh. Bahkan di zaman kuno, akar itu tidak bisa ditanam dalam jumlah besar. Tapi itu bukan masalah di ruang kekacauan utama. Zikiu, aku akan memperbaiki pil. Awasi saja gangguan apapun dan bantu saya ketika saya kehabisan kekuatan spiritual, kata Longchen. Baik, Ye Zikiu menganggu. Yuan spiritualnya mengandung energi es, jadi tidak bisa dibagikan. Tapi kekuatan spiritualnya sama dengan kekuatan spiritual orang biasa selama dia tidak dengan sengaja mengaktifkan teknik kultifasinya. Longchen mengeluarkan tungku pemurnian bulan dan bintang dan langsung mulai memurnikan. Kali ini, dia menambahkan sedikit bubuk Infiniti 8 bitters root. Bubuk obat ini mengandung delapan jenis kepahitan, yang merupakan delapan jenis alam. Itu sangat mendalam. Apa yang Longchen tambahkan adalah kepahitan kelahiran, kehidupan. Itu memiliki kekuatan kohesif, yang memungkinkan lebih banyak bubuk obat untuk bergabung bersama. Kepahitan ini cocok dengan pil dao. Ratusan bahan akan bergabung menjadi satu tungku dan esensinya kental, dilahirkan menjadi pil. The Infiniti 8 bitters root adalah harta tak ternilai bagi para alkemis. Setelah memperbaiki kepahitan kelahirannya, menambahkannya akan meningkatkan peluang penyempurnaan yang berhasil sebesar 30%. Itu adalah kemampuan yang menantang surga. Hanya dalam waktu sebatang dupa, dia telah selesai menggabungkan bubuk. Dia menutup tutupnya dan secara bertahap meningkatkan kekuatan nyala apinya. Sebelumnya, saya membutuhkan waktu 2 jam untuk menyelesaikan penggabungan, tetapi kali ini, itu dilakukan hanya dalam waktu sebatang dupa. Selain itu, ada beberapa momen di mana saya menginjak es tipis terakhir kali, tetapi sekarang jauh lebih mudah. Akar 8 pahit tak terbatas ini benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Long Chen sangat gembira, hanya harta ini saja sudah cukup untuk membuatnya layak datang ke pertemuan ini. Saat energi nyalanya semakin kuat, Rune berbintang di bulan dan Star Refining Furnace perlahan menyala. Setelah dipelihara oleh air roh surgawi, itu mulai secara naluriah membantunya lebih banyak, menyelamatkan kekuatan spiritualnya. Kobaran api semakin membesar, Tungku bergemuruh dan bergetar, alih-alih menyerah, Long Chen meningkatkan energi nyalanya. Lebih banyak Rune muncul di Tungku, dan itu seperti kelopak bunga. Gemuruh itu menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Zikiu, bantu aku, teriak Long Chen. Ye Zikiu, yang telah disiapkan, membentuk segel tangan. Kekuatan spiritual melonjak darinya, membentuk rantai spiritual antara dia dan Long Chen. Dengan kekuatan spiritualnya yang membantunya juga, Long Chen merasakan tekanannya berkurang. Dia terus meningkatkan energi apinya. Ledakan. Tungku pemurnian bulan dan bintang tiba-tiba bergetar hebat untuk terakhir kalinya sebelum menjadi sunyi. Long Chen perlahan membuka tutupnya. Ada pil montok yang tergeletak dengan tenang di bagian bawah, dengan tanda bunga yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sekitarnya. Warnanya terus berubah. Betapa cantiknya, Ye Zikiu tidak bisa tidak memujinya. Tanda yang bergerak di sekitar pil tampak seperti hidup. Ini akan menjadi lebih indah sebentar lagi. Long Chen tersenyum. Sembilan naga petir kecil muncul, mengitari Tungku. Tunder Force perlahan mengalir ke dalam. Saat kekuatan guntur memasuki Tungku pemurnian bulan dan bintang, pil resonasi seratus bunga dao di dalamnya sedikit bergidik. Cahaya berkembang darinya. Itu seperti roh yang tertidur dibangunkan oleh kekuatan guntur. Ini adalah kemampuan khusus petir pil. Ini merasa bahaya pil, dan untuk bertahan hidup pil mengukir semua potensinya. Itu adalah kebangkitan roh yang kuat. Menggunakan formasi dalam waktu lama untuk secara perlahan menyuburkan semangat itu berbeda. Meskipun itu juga bisa membangkitkan spiritualitas pil, tanpa sensasi berdiri di samping pintu kematian, potensi yang bisa diukir terbatas. Memiliki potensinya yang diukir oleh formasi adalah pasif. Di sisi lain, dikelilingi oleh petir pil dan ingin bertahan hidup, pil akan secara aktif melakukan yang terbaik untuk mengukir potensinya. Jadi ada perbedaan besar dalam efek obat antara pil kesengsaraan dan pil tingkat ke-11 kelas atas biasa. Saat leilong meningkatkan kekuatannya selangkah demi selangkah, kekuatan pil resonasi seratus bunga dao juga tumbuh. Bunga cahaya muncul di sekitarnya, menghalangi kekuatan guntur. Akhirnya, pil itu keluar dari tungku. Itu ditutupi dengan bunga-bunga indah yang menghalangi naga petir. Adegan itu mengejutkan Ye Zikiu. Dia secara pribadi menyaksikan setumpuk bubuk obat menjadi pil roh yang menakutkan ini. Akhirnya, petir ditarik dan pil yang indah muncul di tangan longchen. Segala sesuatu dalam radius satu kaki dipenuhi dengan seratus jenis kelopak yang berbeda. Kelopak bunga bergema dengan tau surgawi, memenuhi ruangan dengan pesona daunya. Ayo uji efeknya. Longchen melemparkan pil itu ke Ye Zikiu. Saya, bukankah itu sia-sia? Mata Ye Zikiu terbuka lebar, tidak berani menerima. Bagaimanapun, Longchen telah memasukkan pil kondensasi jiwa seribu tangan untuk dilelang, dan itu telah terjual dengan harga yang sangat mahal. Bagaimana dia bisa rela mengkonsumsi pil dengan nilai yang sama? Lanjutkan, pil kesengsaraan tingkat ke sebelas kelas atas mungkin tak ternilai harganya bagi orang lain, tapi itu seperti kubis bagiku. Jika Anda ingin makan lebih banyak, tanyakan saja. Longchen tersenyum. Makan saja. Karena saya tidak dapat merasakan tau surgawi, saya tidak akan mendapatkan pemahaman yang akurat tentang efeknya. Saya perlu tahu apakah pil ini akan efektif untuk saudara dan saudari kita, dan apakah itu dapat membantu mereka membangkitkan manifestasi mereka untuk menjadi empirin sejati. Petik 2. Ini adalah tujuan utama Longchen dalam menyempurnakan pil 100 bunga dao resonasi. Jika itu berhasil, maka selama dia punya cukup waktu, dia akan memiliki legion kuat yang tidak akan takut pada kekuatan atau ahli apapun. Yezikyu menelan pil itu, dan bunga-bunga bermekaran di sekujur tubuhnya. Setiap bunga memiliki untayan hitam halus yang menyerap energi grendao di sekitarnya dan menuangkannya ke Yezikyu. Energi grendao yang sangat kuat, aku bisa merasakannya dengan jelas. Tau surgawi langsung menjadi jelas, dan bahkan ranah mentalku maju secara eksplosif. Longchen, ini pasti efektif. Selama mereka memiliki cukup pil ini, setiap prajurit Dragonblood dapat membangkitkan manifestasi mereka. Seru Yezikyu. Haha bagus. Jadi bagaimana jika monster-monster itu telah keluar? Setelah Dragonblood legion ku bangkit, aku masih akan menamparkan siapapun yang mengacau. Longchen tertawa, perasaan agung memenuhi hatinya. Dia akhirnya memiliki kekuatan untuk percaya diri sekali lagi. Datang, mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Bab 2096 lebih dari cukup keyakinan. Setelah menghonsumsi pil 100 bunga dao resonasi, 100 bunga mekar di sekitar Yezikyu, membentuk resonansi dengan semua tao di sekitarnya. Longchen mengaktifkan formasi ruang alkimia untuk meningkatkan efisiensi Yezikyu. Pil resonasi 100 bunga dao mampu mengambil energi grendao dan memungkinkan orang untuk menyerapnya langsung melalui bunga yang mekar. Itu adalah pil yang ingin didapatkan oleh Empyrean manapun yang belum membangunkan manifestasinya. Melalui tes ini, mereka menemukan bahwa efeknya benar-benar kuat. Yezikyu belum membangunkan manifestasinya, tetapi dengan pil itu, dia semakin dekat setiap saat. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tidak punya cukup waktu sekarang, dia bisa pergi ke pengasingan sampai manifestasinya sepenuhnya terbangun. Aspek terkuat dari pil resonasi 100 bunga dao adalah bahwa setelah dikonsumsi, itu akan meninggalkan bekasnya. Oleh karena itu, bahkan tanpa melakukan apapun, tubuh secara alami akan menyerap energi grendao. Bahkan saat tidur, manifestasi Anda bisa berkembang. Tentu saja, jika Anda fokus untuk mie energi obat itu, efeknya akan lebih kuat. Setelah hanya dua jam, Yezikyu merasakan penghalang dan berhenti. Longchen, saya telah mencapai penghalang. Satu langkah lagi dan manifestasi saya akan terbangun, kata Yezikyu dengan penuh semangat. Betulkah? Iya, selama saya menginginkannya, saya dapat membangkitkan manifestasi saya. Tapi manifestasi saya memiliki efek area yang luas, jadi saya tidak berani membangunkannya di sini, kata Yezikyu. Tuan saya mengatakan bahwa berdasarkan kecepatan saya, saya akan membutuhkan dua hingga tiga bulan lagi sebelum bangun sepenuhnya. Tapi pil yang satu ini bisa membuatku mencapai penghalang. Petik 2 Longchen sama bersemangatnya dengan Yezikyu. Dia tidak tahu seberapa besar efek dari pil seratus bunga dao resonasi. Bahkan dia merasa sulit untuk percaya. Jika itu efektif pada Yezikyu, itu harus efektif pada semua prajurit Dragonblood. Legion Empirins yang terbangun sepenuhnya bukan lagi hanya mimpi. Dengan bantuan Yezikyu, Longchen memurnikan tiga pil resonasi dao seratus bunga lagi. Tingkat keberhasilannya adalah seratus persen, dan semuanya adalah pil kesengsaraan kelas atas. Teknik alkimia semacam ini pasti akan membuat dunia gila jika orang lain mengetahuinya. Ini praktis curang. Yang menyedihkan adalah, pil ini tidak bisa melihat cahaya siang hari. Kalau tidak, dunia akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Longchen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat pil seratus bunga dao resonasi di tangannya. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, dia tidak akan bisa mengekspos ini. Kalau tidak, kematiannya pasti akan sangat kejam. Ini adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi keadaan seluruh benua. Setelah memperbaiki ketiga pil itu, Longchen tidak punya cukup waktu untuk memperbaiki yang lain sebelum pertemuan. Longchen dan Yezikyu kembali ke ruang lelang. Pria parubaya itu sudah menunggu mereka. Tuan Longchen, para petinggi telah memberikan jawaban mereka. Mungkin mereka tidak akan menerima perdagangan ini untuk orang lain karena bahkan keluarga Dongfang saya tidak memiliki banyak air liur naga transformasi puncak dao. Tetapi karena itu Anda, mereka pasti akan memberi Anda wajah. Anda memiliki hubungan yang baik dengan Perizu Yue dan Periru Suang, jadi saya yakin Anda tahu harga air liur naga transformasi puncak dao. Biasanya, satu manik roh dunia bawah dapat ditukar dengan dua tetes air liur naga transformasi puncak dao. Ini adalah harga pasar yang tidak berubah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anda memiliki 2.950 manik-manik roh dunia bawah, dikurangi 305 yang Anda habiskan. Untuk mengungkapkan ketulusan dan rasa terima kasih keluarga Dongfang saya, kami bersedia memberi Anda 6.000 tetes. Bagaimana itu? Terima kasih banyak. Longchen tersenyum. Keluarga Dongfang cukup murah hati. Lebih jauh lagi, ketika dia mendengar bahwa ini adalah harga pasar, kenyataannya adalah bahwa air liur naga transformasi puncak dao sangat langka, jadi sulit untuk diperdagangkan. Setelah mengucapkan terima kasih, Longchen pergi. Yezikyu terus memegang lengannya dan dengan penasaran bertanya, keluarga Dongfang sangat kaya, dan mereka rela menghabiskan uang dalam jumlah yang menakutkan. Apa tujuan mereka mengadakan gathering ini? Mengadakan pertemuan besar ini telah menghabiskan banyak uang bagi mereka. Hanya hadiah kesopanan mereka saat bertemu semua orang sudah luar biasa. Kemudian menambahkan semua pengaturan yang telah dibuat untuk mereka, semuanya adalah kelas atas. Pertemuan tunggal ini telah menghabiskan biaya yang sangat besar. Kamu bukan pengusaha, jadi kamu tidak mengerti. Menyelenggarakan gathering ini mengandung makna khusus. Langsung ke sumbernya, sekte dan kekuatan raksasa ini selalu hanya peduli pada dua hal, kekuasaan dan ketenaran. Melalui pertemuan ini, keluarga Dongfang dapat memamerkan kekuatan mereka, meningkatkan ketenaran mereka. Bagaimanapun, bahkan penguasa membutuhkan persetujuan seluruh dunia untuk menjadi penguasa. Alasan lainnya adalah lelang kelas atas yang mereka selenggarakan. Mereka ingin menunjukkan harta menakjubkan yang bisa mereka perdagangkan. Saat ini, mereka kehilangan uang, tetapi di masa depan, mereka akan mendapat untung besar. Saya merasa mereka sedang mencoba sekte huayun. Bisnis harta karun tingkat tinggi ini akan difokuskan pada keluarga Dongfang. Bagaimanapun, para jenius ini berasal dari kekuatan kuno, dan mereka adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk melakukan bisnis pada tingkat ini. Tampaknya tekanan pada Zheng Wenlong telah meningkat. Seperti ini, tidak akan lama sebelum bisnis sekte huayun direnggut oleh keluarga Dongfang, desah Longchen. Tujuan keluarga Dongfang sangat jelas baginya. Mereka menghabiskan uang untuk menunjukkan kekuatan keluarga Dongfang. Namun, sementara Longchen telah menyetujui metode keluarga Dongfang di awal, begitu mereka mengeluarkan replika-replika segel Soverein untuk menipu orang, dia mulai merasa jijik. Jika bukan karena fakta bahwa Longchen telah melihat Soverein King Su dan mengenali auranya, dia juga akan ditipu. Pengusaha membutuhkan ketulusan dan kepercayaan sebagai dasar. 99 kali integritas dapat dihancurkan oleh satu penipuan. Bagi mereka untuk melakukan beberapa kejahatan mencurigakan dalam pelelangan membuat Longchen memandang rendah mereka. Jika Anda mampu untuk bermain, maka bermainlah. Jika Anda tidak mampu membelinya, maka jangan mencoba. Begitu Longchen memperoleh air liur naga transformasi puncak dao, Huo Long mulai gelisah. Itu seperti anak kecil yang melihat permen di tangan mereka. Itu sudah ngiler. Adapun Lei Long, ia juga haus akan air liur naga transformasi puncak dao, tetapi ia tahu bagaimana mengendalikan dirinya sendiri. Itu tidak terlihat seperti anak kecil seperti Huo Long. Ini, setengah untuk kalian masing-masing. 3000 tetes masing-masing. Petik 2 Longchen membagi air liur naga transformasi puncak dao di antara mereka berdua. Mereka segera melahap air liur naga transformasi puncak dao. Tubuh mereka dengan cepat mulai bersinar. Petir dan api mengamuk saat mereka mengalami semacam metamorfosis. Longchen bisa dengan jelas merasakan tubuh mereka perlahan tumbuh lebih padat. Itu seperti mereka mendapatkan tubuh fisik. Air liur naga transformasi puncak dao. Transformasi naga. Mungkin mereka benar-benar bisa menjadi naga. Lei Long dan Huo Long adalah entitas unsur, bukan naga sejati. Tapi air liur naga transformasi puncak dao ini memiliki semacam energi khusus yang mendorong mereka untuk menjadi naga. Lei Long dan Huo Long sama-sama bersemangat. Mereka merasa kendali mereka atas tubuh mereka telah meningkat ke tingkat yang baru. Meskipun mereka berdua efektif dalam pertempuran, mereka tidak dapat secara tepat mengendalikan tubuh mereka. Sekarang kendali mereka tumbuh ke tingkat yang baru berkat air liur naga transformasi puncak dao. Itu seperti seseorang yang tubuhnya mati rasa secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya. Lei Long dan Huo Long dengan bersemangat berenang di udara di ruang kekacauan utama. Longchen juga bersemangat. Semakin kuat mereka, semakin banyak energi yang akan dia hemat saat dia menggunakannya. Longchen dan Ye Zikyu berpegangan tangan, berjalan ke batu musik surgawi. Mereka agak awal, jadi kurang dari 20 orang telah tiba. Dari orang-orang itu, hanya tiga orang yang menganggup ke arah Longchen, yang bisa dianggap sebagai salam. Sisanya sedingin es. Longchen menganggup kembali ke ketiganya. Ada pun yang mengabaikannya, dia tidak keberatan. Dia bukan uang. Tidak perlu orang-orang menyukainya. Longchen, kamu datang sepagi ini. Mereka berdua baru saja menemukan tempat duduk ketika Ye Lingshan masuk. Bagaimana perjamuan kemarin? Apa yang kamu makan? Perutmu sepertinya semakin besar, canda Longchen. Kamu masih ingin bercanda? Ye Lingshan memelototi Longchen, duduk di sampingnya dengan kesal. Apa itu? Ye Lingshan menghela nafas dan mengirim pesan spiritual ke Longchen dan Ye Zikyu. Tadi malam di perjamuan, Dongfang Yu yang mencoba menyelesaikan permusuhanmu, mengatakan bahwa kamu adalah teman baiknya, dan satu-satunya hal adalah bahwa kamu memiliki temperamen yang buruk. Dia meminta orang-orang untuk tidak mempersulit Anda. Tapi Kun Pengzi segera berkata bahwa kamu adalah musuh bebuyutan suan bis dan dia harus membunuhmu. Dia tidak akan memberikan wajah kepada siapapun, karena ini adalah masalah prinsip. Si Ling Feng juga sama, mengatakan dia menolak bergaul denganmu. Zhao Wu Ji bahkan mengatakan bahwa permusuhan antara kalian berdua tidak bisa berhenti sampai salah satu dari kalian mati. Adapun Huang Fei Yan, tidak ada yang bisa dikatakan. Dia membencimu sampai mati. Si E Tianzi tidak mengatakan apa-apa, tetapi mengingat di mana kita berdiri, dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Perjamuan itu akhirnya menjadi canggung karenamu, dan semua orang pergi begitu saja. Kakak perempuan Zhu Yue dan kakak perempuan Rusuang bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara untukmu sebelum semua orang pergi. Kakak perempuan Zhu Yue berkata bahwa terlalu banyak orang yang mengincarmu, dan kamu mungkin akan mendapat masalah setelah pertemuan ini. Long Chen terkejut bahwa Dong Fang Yu yang benar-benar akan berbicara untuknya. Namun, orang-orang ini tidak memberinya wajah itu. Long Chen, apa selanjutnya? Tanya Ye Ling Shan. Maksud kamu apa? Ada begitu banyak orang yang mengincarmu. Apa yang akan Anda lakukan setelah konvensi? Tidakkah menurutmu kamu harus mempertimbangkan untuk pergi sekarang? Meninggalkan. Mengapa saya akan pergi? Situasi yang berbeda membutuhkan respons yang berbeda. Apa yang harus ditakuti di sini? Hanya karena orang-orang ini dikubur di peti mati mereka untuk waktu yang lama, mengapa saya harus takut pada mereka? Ha? Aku tidak peduli dengan kebodohan mereka, cibir Long Chen. Orang-orang ini benar-benar menganggap diri mereka sebagai jenius surgawi tertinggi. Mereka terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Long Chen, pertemuan itu akan segera berakhir. Apakah Anda siap menghadapi kematian Anda? Tepat pada saat ini, Zhao Wuji juga masuk, mencibir pada Long Chen. Bab 2097 Tertangkap Zhao Wuji segera menargetkan Long Chen begitu dia tiba. Provokasinya begitu jelas sehingga bahkan Ye Zikiu pun marah. Cahaya dingin mulai bersinar di matanya. Long Chen meraih Ye Zikiu dan menggelengkan kepalanya. Dengan acuh-ta'acuh menatap Zhao Wuji, dia berkata, bahkan setelah ditampar, kamu belum mempelajari pelajaranmu. Apakah kamu babi di kehidupan terakhirmu? Suara tepuk tangan terdengar jelas di kejauhan saat Namong Zuyue dan Beitang Rusuang muncul, berjalan mendekat. Yang bertepuk tangan adalah Beitang Rusuang. Ekspresi Zhao Wuji tenggelam. Keluarga abadi bukanlah keberadaan yang bisa dia provokasi. Long Chen, tunggu saja. Setelah pertemuan selesai, saatnya untuk pertempuran kita sampai mati, cibir Zhao Wuji. Long Chen memiringkan kepalanya ke arah Zhao Wuji, dengan penasaran bertanya, kamu terus-menerus memprovokasiku tanpa menyerah. Apakah itu disengaja? Pertanyaannya agak aneh, tapi dia yakin Zhao Wuji akan mengerti. Kilatan singkat kejutan tersembunyi muncul di mata Zhao Wuji, yang ditangkap oleh Long Chen. Huff, nikmati saja saat-saat terakhirmu, ejek Zhao Wuji. Dia kemudian berbalik dan menemukan tempat duduk untuk dirinya sendiri. Long Chen menatap punggung Zhao Wuji dan menyipitkan matanya, merenung. Apa itu? Jika Anda tidak percaya diri dalam mengalahkannya, Anda bisa menolak untuk bertarung. Dengan kakak perempuanmu di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Beitang Rusuang berjalan mendekat, tersenyum. Long Chen dengan erat memegang tangan Yezikyu, berkata, Terima kasih atas kebaikanmu, kakak. Tapi seperti yang Anda lihat, saya sudah punya istri, jadi sekali lagi, saya tidak bisa. Berhenti, berhenti di sana. Aku sudah muak mendengarmu mengatakan itu. Jika kamu mengatakannya lagi, aku akan mencekikmu, kata Beitang Rusuang dengan keras. Hei hei, terima kasih, tapi aku bukan tipe orang yang lari dari pertarungan, kata Long Chen. Tampaknya ekspresinya telah membuatnya berpikir bahwa dia takut. Semakin banyak ahli tiba saat mereka berbicara. Bahkan ada beberapa lebih dari selama pelelangan. Bahkan sekarang, Long Chen tidak melihat siapapun dari keluarga abadisimu. Hanya jenius teratas dari keluarga Simen yang hilang dari empat keluarga abadi. Dia tidak tahu kenapa. Keluarga Simen berselisih dengan keluarga Dongfang. Itu normal bagi mereka untuk tidak memberi wajah keluarga Dongfang, jelas Beitang Rusuang setelah melihat ekspresi bertanya. Ini bukan hanya keluarga Simen. Ada beberapa kekuatan kuno lainnya yang belum datang. Entah mereka sedang bertengkar atau murid-murid mereka belum mencapai ketinggian yang diperlukan untuk datang ke sini. Beberapa menit kemudian, Peripil tiba. Dia melirik Long Chen sejenak tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Kun Pengzi, Xie Tianzi, Huang Feiyan, dan Xiling Feng tiba satu demi satu. Long Chen juga melihat Dong Mingyu yang misterius. Dong Mingyu masih memiliki jubah besar yang menutupi tubuh kecilnya. Tampaknya sejak tiba, dia tidak mengatakan apa-apa. Terlebih lagi, dimanapun dia duduk pasti akan kosong dari orang lain. Tidak ada yang ingin duduk di samping seorang pembunuh atau membelakanginya. Itu akan membuat mereka merasa seperti mereka bisa kehilangan nyawa mereka kapan saja. Xie Tianzi juga tiba. Dia dengan tenang duduk di kursi di sebelah Long Chen dan tersenyum alami padanya. Dia tidak bergabung dengan kursi persisnya karena sudah terlalu banyak orang yang duduk bersamanya. Saat siang tiba, semua orang sudah hadir. Dong Fangyu yang berjubah putih muncul di depan semua orang. Dia memberikan perasaan yang sangat santai. Terima kasih semuanya telah memberi saya kehormatan untuk menghadiri pertemuan keluarga Dong Fang para pahlawan dulu dan sekarang. Pertemuan ini bukan kompetisi bela diri, juga bukan kesempatan untuk memperebutkan ketenaran atau keuntungan. Pertemuan ini murni bagi kita untuk menemukan cara untuk hidup berdampingan dalam damai dan bersatu melawan musuh-musuh kita. Kita semua tahu bahwa era besar ini bukan hanya milik kita. Dunia di luar benua surga bela diri yang merupakan musuh kita juga berada di era hebat mereka. Kami semakin kuat, begitu juga mereka. Saat ini, kita tidak bisa bertarung di antara kita sendiri. Itu hanya akan mengurangi kekuatan benua surga bela diri. Kita harus bersatu melawan musuh kita bersama. Jika kita tidak dapat mengesampingkan permusuhan pribadi kita, bagaimana aliansi surga bela diri akan menolak datangnya era kegelapan. Kematian kita sendiri bahkan tidak akan menjadi bagian terburuk. Bagaimana dengan keluarga kita? Bagaimana dengan semua kehidupan di benua itu? Pada saat itu, kita akan menjadi orang berdosa di benua, atau lebih mungkin, tidak akan ada lagi sejarah benua yang mencatat kita sebagai orang berdosa, kata Dong Fang Yu yang dengan muram. Semua orang merasakan tekanan, tetapi tidak ada yang mengklaim bahwa dia salah. Dia benar sekali. Setelah setiap era besar datang era gelap. Jika benua tidak mempersiapkan diri, itu akan membayar harga yang menyedihkan. Menyingkirkan sementara permusuhan kita dan bekerja sama dapat diterima, tetapi ada satu orang yang harus mati. Si Etian Zi adalah orang pertama yang membuka mulutnya. Matanya anehnya iblis. Meskipun dia tidak melihat langsung ke Long Chen, artinya jelas. Dia benar. Kalau orang ini masih hidup, tidak mungkin kita bisa bekerja sama, kata Kun Peng Xi. Suaranya tenang tanpa emosi sedikitpun. Itu hanya berisi kepastian mutlak. Huang Fei Yan mencibir dan menatap Long Chen. Dia melihat bahwa ekspresinya bahkan tidak berkedut. Di sisi lain, Ye Ling Shan dan Ye Ziki Umarah. Orang arogan yang tidak tahu seberapa tinggi surga dan terus-menerus menyebabkan masalah seharusnya tidak ada di dunia ini. Semakin cepat dia terbunuh, semakin baik. Mengapa membuat segalanya sulit bagi semua orang? Tambah si Ling Feng. Beberapa ahli memandang Long Chen dengan mata penuh permusuhan. Sepertinya mereka semua sangat tidak menyukainya. Semuanya, dengarkan aku. Ini secara langsung bertentangan dengan tujuan pertemuan ini, kata Dong Fang Yu yang buru-buru. Zhao Wu Ji tiba-tiba berdiri. Saudara Dong Fang, kami menghormati Anda sebagai pribadi dan menghormati kontribusi keluarga Dong Fang ke benua surga bela diri, tetapi ini adalah masalah prinsip. Kami tidak bisa berkompromi di sini. Karakter Long Chen adalah sampah, dan dia telah membuat musuh dengan semua orang. Tidak ada yang mau bekerja sama dengannya. Tetapi yang lebih penting, asal-usulnya sangat tidak jelas. Bagaimana orang biasa bisa mencapai level ini? Dia mengandalkan sepenuhnya pada pembantaian untuk mencapai ketinggiannya saat ini. Itu jelas merupakan kekuatan seorang Heaven Caesar dari para legenda. Hati semua orang bergetar. Heaven Caesars adalah keberadaan yang tabu. Mereka bergantung sepenuhnya pada pembantaian untuk hidup. Mereka mengambil nyawa orang lain, menyerap energi dao surgawi mereka, keberuntungan karma mereka, dan bahkan sebagian dari basis kultivasi mereka. Mereka adalah eksistensi yang sangat mengerikan. Zhao Wuji memandang Longchen dengan mengejek, berkata, Meskipun kamu menyembunyikan dirimu dengan baik, asal-usul teknik kultifasimu sama sekali tidak jelas. Tidak ada yang mengenalinya. Untuk terus meroket tanpa dasar sama sekali tidak masuk akal. Yang paling penting, bahkan Dragon Blood Legion Anda entah bagaimana bangkit bersama Anda. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal seperti itu? Petik 2 Kamu, Ye Lingshan berdiri, gemetar karena marah. Sudah berapa tahun yang lalu sejak masalah ini diangkat dan dihentikan. Sekarang dia mengungkitnya lagi hanya untuk menargetkan Longchen. Longchen menarik Ye Lingshan kembali. Melihat Zhao Wuji, dia mengulurkan tangan dengan anggun. Ayo, lanjutkan pertunjukanmu. Pertunjukan saya. Haha, betapa menggelikan. Ada begitu banyak poin yang meragukan tentang Anda. Siapa yang mau bekerja sama dengan Anda? Baru saja, saya hanya membuat dua poin, tetapi Anda sudah tidak bisa duduk diam. Lalu inilah poin ketiga. Apakah menurutmu kolusimu dengan ras iblis asli disembunyikan dengan sempurna? Anda salah. Zhao Wuji melambaikan tangannya, dan selusin tubuh muncul. Orang-orang itu semua tidak sadarkan diri, tetapi setelah melihat mereka, jantung Longchen berdebar kencang meskipun ekspresinya tidak berkedut. Orang-orang ini adalah murid dari ras iblis asli. Longchen sangat akrab dengan fluktuasi energi mereka, tetapi dia tidak bisa bereaksi. Semua orang terkejut. Mereka melihat dari murid iblis asli ini ke Longchen. Longchen, sekarang kamu tertangkap basah. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Zhao Wuji mencibir pada Longchen, sepertinya dia sudah menang. Apakah kepalamu tidak punya otak? Apakah membuang beberapa orang secara acak berarti seseorang tertangkap basah? Baik, baik saya melihat bahwa berdasarkan tinggi badan kami, saya ayahmu. Bagaimana dengan itu? Kata Longchen dengan acuh tak acuh. Meskipun dia bertindak tenang, dia sebenarnya cemas di dalam. Bagaimana murid-murid ras iblis asli ini berakhir di tangan ini? Longchen sudah lama membuat murid ras iblis asli meninggalkan benua. Kamu. Zhao Wuji bingung sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba meraih salah satu murid itu, menepuk bagian belakang kepala murid itu, membuatnya terbangun. Dengan paksa mendukung kata-katanya dengan kekuatan spiritualnya, dia berteriak, bicaralah, siapa dia? Murid itu melihat sekeliling. Dia tiba-tiba mengutuk Zhao Wuji, tapi itu bukan kutukan manusia, jadi tidak ada yang mengerti apa yang dia katakan. Zhao Wuji meninju dada muridnya, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Saya bertanya apakah Anda mengenal orang ini? Bicaralah dalam bahasa benua surga bela diri. Murid itu memandang Longchen. Dia mencibir, dia ayahmu, hahaha. Mencari kematian. Zhao Wuji langsung merobek salah satu lengan muridnya dan meraih lehernya. Longchen sangat marah di dalam. Dia tidak akan membiarkan seorang murid dari ras iblis asli terbunuh di depannya. Dia akan bergerak ketika hatinya menjadi dingin. Murid itu membuka mulutnya dan meneriakkan sebuah nama. Miksi Haweya. Bab 2098 Kemarahan Tak Terkendali. Miksi Haweya adalah dewa ras iblis asli. Itu adalah keberadaan yang telah diberikan segel iblis oleh pewaris sembilan bintang. Nama ini dapat diekspresikan dengan delapan belas suku kata yang berbeda dari bahasa ras iblis asli. Setiap suku kata mewakili makna yang berbeda. Terkadang itu bisa menjadi sinyal tersembunyi, terkadang bisa menjadi doa. Adapun kali ini, murid ini berteriak untuk berpisah untuk selamanya. Sebelum Zhao Wuji atau siapapun bisa bergerak, murid itu lemas, fluktuasi spiritualnya menghilang. Tidak hanya itu, tetapi dia juga menggunakan beberapa seni rahasia, menyebabkan murid-murid lain dari ras iblis asli yang terbaring di sana memiliki jiwa mereka padam bersamanya. Mereka langsung menjadi mayat. Namong Zhu Yue menutup mulutnya, terkejut. Dia sedih melihat begitu banyak orang mati sekaligus. Petik dua tanda seru petik dua. Zhao Wuji mengangkat tangan, hendak menghancurkan mayat murid itu hingga berkeping-keping. Tiba-tiba, sesosok tubuh bergerak. Orang-orang hanya melihat kabur sebelum sebuah tangan menamparkan wajah Zhao Wuji. Ledakan. Zhao Wuji dikirim terbang. Armor berduri muncul di wajahnya, tapi duri itu sekarang rata. Setengah dari wajah Zhao Wuji menyerah. Long Chen telah menyerang terlalu tiba-tiba bagi siapapun untuk bereaksi. Kelancangan. Di antara kerumunan, Xi Ling Feng terbang keluar, menghantamkan tinjunya ke Long Chen. Enyah. Raungan Long Chen seperti raungan dewa. Sisik putih menutupi tinjunya saat dia bertemu dengan serangan Xi Ling Feng. Xi Ling Feng sebenarnya dipaksa mundur puluhan meter, mengejutkan yang lain. Xi Ling Feng tidak memiliki tubuh daging dan terbuat dari esensi batu. Kekuatan fisiknya sangat mencengangkan seperti juga kekuatan pertahanannya. Dia bisa mengambil benda-benda suci secara langsung dengan tangannya. Tetapi dalam pertukaran kekuatan langsung ini, dia sebenarnya kalah dari Long Chen. Setelah menamparkan Zhao Wu Ji dan memaksa kembali Xi Ling Feng, Long Chen memelototi yang lain dengan dingin, melayang di udara. Niat membunuhnya membuat mereka menggigil. Jenius apa yang tak tertandingi? Di mataku, kalian semua sampah. Jika Anda ingin datang kepada saya, maka lakukanlah secara langsung. Anda ingin menyebut ini pertemuan para pahlawan masa lalu dan masa kini? Apa lelucon? Dengan begitu banyak kotoran anjing di sini, bagaimana ini bisa disebut pertemuan para pahlawan? Saya merasa apa yang disebut pengumpulan pahlawan ini hanya di sini untuk membuat orang menargetkan saya. Apakah ini pertemuan untuk mencelah saya? Hahaha. Long Chen mengangkat kepalanya dan tertawa. Dunia bergemuruh ketika Long Chen melepaskan semua kebenciannya. Kamu ingin membunuhku? Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan hari ini. Tidak masalah jika Anda ingin bertarung satu lawan satu atau dalam kelompok. Aku akan menemanimu. Long Chen tiba-tiba menghilang, muncul kembali di luar kota. Zhao Wuji, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan membunuhku? Aku di sini, jadi bawa pantatmu kesini. Petik 2 Suara Long Chen bergema di udara. Kematian para ahli iblis asli itu telah memprovokasi semua niat membunuhnya. Long Chen, kamu. Kamu bilang kamu tidak berkolusi dengan ras iblis asli, tapi kenapa kamu begitu marah? Zhao Wuji datang terbang. Menyerah. Metode Anda tidak hanya membuat marah Long Chen. Kami semua juga marah padamu. Jika saya tidak memberi muka kepada saudara Dongfang, saya, Hu Feng, akan menantang Anda sendiri, kata Hu Feng dengan dingin. Hu Feng jarang suka ikut campur dalam urusan orang lain. Tapi Zhao Wuji dan yang lainnya telah bertindak terlalu jauh bahkan dia marah. Untuk pewaris Dao Surgawi perjudian untuk berbicara untuk Long Chen membuat beberapa orang mengerutkan kening. Apakah Hu Feng berada di pihak yang sama dengan Long Chen? Kakak Long, tolong tenang. Jika ada masalah, kita bisa mendiskusikannya dengan tenang. Terkadang menggunakan kekuatan bela diri bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Teriak Dongfang Yu Yang. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tidak peduli siapa itu, jika mereka menginginkan hidup saya, mereka bisa mendatangi saya. Zhao Wuji, tidakkah kamu ingin melawanku? Pergi ke sini dan hadapi kematianmu. Cibir Long Chen. Ye Zikyu dan Ye Ling Shan terbang ke luar kota setelah Long Chen. Yang lain juga mengikuti. Baiklah, kalau begitu hari ini, aku akan membunuhmu di depan semua orang di sini. Zhao Wuji tertawa gila, berjalan mendekat. Bagian luar kota adalah Gurun Tandus. Jubah hitam Long Chen berkibar tertiup angin. Zhao Wuji tiba di depan Long Chen. Namun, Zhao Wuji saat ini ditutupi baju besi skala hitam. Armor skala ini memiliki duri-berduri yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti dia adalah landak. Tidak peduli siapa yang menyentuhnya, mereka akhirnya akan kehilangan sepotong daging mereka. Armor Zhao Wuji memiliki tanduk di dahinya dan ekor di punggungnya. Dia memegang dua bilah sabit yang memiliki kilau dingin. Armor ini sepertinya menjadi bagian dari dirinya, dan tidak ada celah sedikitpun di bagian itu. Dia tampak seperti monster dalam bentuk manusia. Long Chen, sekarat untuk life-ripping armor dan moon-sli-ching siklesku yang lengkap adalah akhir terbaikmu. Zhao Wuji menggosok pedangnya bersama-sama, mengeluarkan suara yang menusuk telinga yang membuat hati orang-orang terkepal. Apakah menurutmu Long Chen akan bisa mengalahkan Zhao Wuji? Armornya berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian, kata Beitang Rusuang. Biasanya, Long Chen adalah yang licin, tetapi dengan niat membunuhnya yang melonjak keluar darinya, semua orang melihat sisi dominannya. Sisi itu lebih terlihat seperti dewa kematian. Meskipun begitu, Beitang Rusuang masih khawatir. Jika mereka bersaing dalam hal kemampuan yang sebenarnya, dia tidak akan meragukan Long Chen. Faktanya, siapapun di sini akan dapat dengan mudah mengalahkan Zhao Wuji. Life Reaping Armor itulah yang membuatnya begitu menakutkan. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang lebih kuat darinya yang akhirnya mati karena baju besi itu. Ini adalah salah satu alasan mengapa sekte mekanisme mampu bertahan hingga saat ini meskipun mereka jahat. Mekanisme mereka terlalu jahat, dengan mudah membuat orang lengah. Semua orang memperhatikan dengan ama. Salah satunya adalah jenius top era saat ini, yang meskipun dikelilingi oleh musuh, masih hidup dengan baik. Yang lainnya adalah keberadaan terkenal yang reputasinya membuat banyak ahli sakit perut, namun mereka tidak berani memprovokasi dia. Pilferi dengan tenang memperhatikan sosok itu. Ada ekspresi yang sedikit hilang di matanya. Sepertinya dia tersesat dalam semacam ingatan. Haruskah aku membunuh Longchen terlebih dahulu sebelum Zhao Wuji? Bisik Huang Feiyan kepada Kun Pengzi. Kamu terlalu memikirkannya, kata Kun Pengzi acuh tak acuh. Huang Feiyan menatap kosong padanya. Dia tidak tahu persis apa yang dia bicarakan. Maksudmu Zhao Wuji tidak mengizinkanku? Kun Pengzi sedikit mengernyit dan tidak menjawabnya. Dia hanya melihat mereka berdua di langit. Longchen dengan dingin mengamati semua orang yang datang. Jika kamu ingin membunuhku, maka cepatlah dan maju. Saya tidak keberatan melawan Anda semua bersama-sama. Hari ini, kita bisa menyelesaikan semua perbedaan kita. Orang-orang tersentak melihat kesombongannya. Harus diketahui bahwa semua orang di sini adalah jenius tertinggi. Dalam hal status dan ketenaran, banyak dari mereka lebih tinggi dari Longchen. Selain itu, ada beberapa keberadaan yang menakutkan di antara mereka. Ada putra seorang kaisar, Kun Pengzi, serta dua putri dewa, Peripil dan Dong Mingyu. Jika salah satu dari mereka menyerang, mereka akan lebih dari cukup untuk membunuhnya. Idiot, jaminan pertama bahwa kamu bisa selamat dari serangan Zhao Wuji sebelum berbicara. Ejeksi Ling Feng Bei Tang Rusuang tidak bisa menahan nafas melihat bagaimana Longchen menantang semua orang sekaligus. Kenapa dia bertingkah seperti orang bodoh? Setelah memprovokasi mereka seperti ini, bahkan jika dia bisa mengalahkan Zhao Wuji, mereka tidak akan melepaskannya. Jika dia tidak memprovokasi mereka, maka mungkin jika dia bisa mengalahkan Zhao Wuji, segalanya bisa berakhir dengan membuatnya dan Namong Zhu Yue berdiri di sampingnya. Akan ada cara untuk menyelesaikan hal-hal di sana. Tapi Longchen tidak meninggalkan pilihan apapun untuk dirinya sendiri. Kakak perempuan Rusuang, jangan khawatir. Meskipun Longchen tidak bertindak dengan andal secara normal, ketika Anda membutuhkannya, dia sebenarnya orang yang paling dapat diandalkan. Dia hanya bisa diandalkan dalam pertempuran, menghibur Ye Lingshan saat melihat Bei Tang Rusuang menghela nafas. Di samping, Ye Zikyu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melihat Longchen. Tidak ada sedikitpun kegugupan di matanya. Longchen, kamu pembual yang tak tahu malu. Berapa banyak pertukaran yang menurutmu bisa bertahan melawanku? Suara Zhao Huji juga berubah setelah mengenakan armornya. Dia terdengar seperti magical beast yang mengaum. Itu menyakitkan untuk didengarkan. Kau pembual yang tak tahu malu. Setelah menamparmu berkali-kali, kamu masih belum belajar pelajaranmu. Apakah wajahmu tidak sakit saat kamu menyombongkan diri sekarang? Tanya Longchen. Ekspresi semua orang menjadi aneh. Tampaknya ini benar-benar masalahnya. Fakta bahwa Zhao Huji telah berulang kali ditampar wajahnya oleh Longchen adalah sesuatu yang menurut mereka tak terbayangkan. Mereka tidak tahu bagaimana dia melakukan itu. Mati. Setelah keropengnya diangkat, Zhao Huji dengan marah berubah menjadi seberkas cahaya yang menyerang Longchen. Dua sayap hitam terbentang di punggungnya, dan armornya mulai bersinar. Bila sabitnya menebas ke arah Longchen tanpa ampun. Bab 2099 Perakroh Surga Widau. Dia cepat, sangat cepat. Sayap hitam Zhao Huji memiliki tanda yang berkedip di atasnya, memungkinkan dia untuk menembus ruang. Dia tiba di depan Longchen dalam sekejap. Bila sabitnya menebas ke arah Longchen seperti dua penjepit raksasa, satu dari kiri dan satu dari kanan. Dengan mendengus dingin, kaki Longchen menginjak udara, dan dia menembak balik, menghindari bilahnya. Dia baru saja menghindari dua bilah ketika jarum panjang muncul di depan wajahnya. Sabit Zhao Huji sebenarnya adalah umpan. Serangan sebenarnya adalah ekornya yang tajam. Ekor itu seperti kalajengking. Itu memiliki 18 segmen, dan ujungnya adalah jarum tajam. Longchen meninju jarum, dan suara ledakan terdengar. Tinju Longchen berlumuran darah. Sisiknya benar-benar terbelah oleh jarum Zhao Huji. Darah yang keluar mengalir berwarna hitam dan bau. Hahaha, reaksimu tidak buruk, tapi ini baru permulaan. Hidangan utama bahkan belum dimulai. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir? Zhao Huji melayang di langit, sayap hitamnya mengepak dan ekornya berayun. Dia tersenyum dingin. Longchen telah terluka hanya dalam pertukaran pertama. Para ahli di bawah menghela nafas di dalam. Zhao Huji ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dikatakan legenda. Tekniknya aneh, dan semua pengalaman tempur mereka tidak berguna dalam menghadapi baju besi aneh ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mendengar kata-kata terakhirku. Longchen menjentikan darah. Armor Zhao Huji sangat beracun, tetapi racun itu tidak dapat menyerang tubuh Longchen. Kamu masih berbicara besar. Biarkan saya melihat berapa lama lagi Anda bisa bertahan. Zhao Huji berubah menjadi serangkaian bayangan yang menembak Longchen. Longchen mendengus dan langsung menyerang Zhao Huji, tampaknya tidak takut dengan armornya. Apa yang dipikirkan Longchen? Apakah dia idiot? Beitang Rusuang mengutuk saat dia melihat Longchen dengan bodohnya menyerang Zhao Huji dengan tangan kosong. Zhao Huji seperti landak. Idiot macam apa yang akan memilih untuk melawannya dengan tinju mereka? Longchen pasti punya rencananya sendiri, kata Ye Lingshan. Namun, bahkan dia tidak sepenuhnya yakin akan hal itu. Ledakan Longchen siap untuk bentrokan langsung dengan sisik naga biru yang menutupi lengannya, tetapi tepat ketika dia akan menerima serangan dari ekor Zhao Huji, sebuah bola keluar dari ujungnya dan meledak. Jarum yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, memenuhi udara di sekitar mereka. Tidak ada cara untuk menghindari jarum sebanyak itu. Dengan teriakan, Longchen tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke depan, dan kekuatannya yang besar menyebabkan ruang runtuh. Jarum di depan Longchen tersedot ke ruang yang runtuh itu dan kemudian benar-benar terbang kembali ke Zhao Huji. Serangan balik yang sangat halus. Langkah Longchen ini bahkan membuat para ahli ini menghela nafas dengan takjub. Kekuatan Longchen pertama-tama harus berubah dari keras ke lembut, dan kemudian kembali dari lembut ke keras dalam sekejap. Kemampuan adaptif semacam itu sangat mengagumkan. Hal yang disesalkan adalah jarum-jarum ini hanya memantul dari baju besi Zhao Huji. Mereka sama sekali tidak menyakitinya. Tiba-tiba, tanda di dada Zhao Huji mulai bergerak. Kulit kepala Longchen menjadi mati rasa, dan bahkan tanpa memikirkannya, sayap petir muncul di punggungnya dan dia menghindar ke samping. Lusinan cahaya hitam keluar dari dada Zhao Huji, membawa serta suara yang menembus ruang yang hampir mengoyak gendang telinga orang. Cahaya hitam itu menghilang di balik cakrawala. Mereka begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat siapa mereka. Dari suara yang menembus ruang itu, mereka bisa menebak bahwa itu adalah beberapa senjata tersembunyi. Karena ada begitu banyak kekuatan di belakang mereka, siapapun yang terkena mungkin tubuhnya akan langsung meledak dari benturan itu. Melihat semua ini, semua orang merasa kedinginan. Zhao Huji terlalu berbahaya. Life Reaping Armor ini dipenuhi dengan mekanisme. Bahkan jika basis kultifasi Anda lebih tinggi darinya, Anda akan kehilangan hidup Anda karena kecerobohan sekecil apapun terhadapnya. Mekanisme itu cepat, tetapi Long Chen juga tidak lambat. Seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi, yang memungkinkan dia untuk bergerak bahkan sebelum serangan itu muncul. Long Chen hendak melakukan serangan balik ketika dia menemukan bahwa Zhao Huji sudah membalas. Itu bukan karena dia menghindari serangan balik Long Chen, tetapi hanya karena menembakkan serangan itu barusan mengakibatkan dia mengirim dirinya terbang menjauh. Long Chen menembaknya dengan sayap kilatnya. Tinjunya kabur saat dia menyerang. Long Chen memulai pertempuran sengit melawan Zhao Huji dan Life Reaping Armor-nya. Mekanisme muncul satu persatu, datang dari pergelangan tangan, bahu, siku, selangkangan, leher, punggung, pinggang, lutut, pergelangan kaki Zhao Huji, di mana-mana. Akibatnya, suara cahaya akan berdering bersamaan dengan peluncuran setiap mekanisme. Ada beberapa kali di mana Long Chen nyaris menghindari pukulan fatal. Mekanisme Zhao Huji datang dengan deras tanpa henti. Hanya menonton Long Chen menari di atas tali seperti ini membuat Beitang Rusuang dan Nangong Zui Yue berkeringat. Pertempuran sengit ini bisa membuat hati orang-orang terkepal. Setiap inci dari Life Reaping Armor Zhao Huji memiliki mekanisme tersembunyi yang tiba-tiba muncul. Jadi begitu, Kun Pengzi tiba-tiba bergumam pada dirinya sendiri saat dia menyaksikan pertarungan mereka, kata-katanya membingungkan Huang Feiyan. Zhao Huji dikejutkan oleh persepsi spiritual Long Chen. Setiap kali dia melepaskan serangan, Long Chen akan bisa merasakannya dan nyaris menghindari serangan pembunuhnya. Life Reaping Armor miliknya memiliki lebih dari 360 mekanisme, dan setiap mekanisme dapat melepaskan berbagai jenis serangan. Secara total, dia memiliki lebih dari seribu serangan pembunuh. Namun, di depan Long Chen, serangan pembunuhnya yang tak berujung telah kehilangan efek. Tidak ada yang berhasil menunjukkan hasil. Hal yang membuatnya gelisah adalah bahwa saat pertempuran mereka berlanjut, Long Chen tampaknya semakin akrab dengan tekniknya. Zhao Huji tidak lagi bisa menimbulkan bahaya bagi Long Chen. Dia hanya menyelidiki kemampuanku. Zhao Huji sampai pada kesadaran yang menakutkan. Dia tiba-tiba menemukan bahwa hanya dalam waktu sebatang dupa, dia telah menggunakan lebih dari seribu mekanisme dalam pertarungan sengit mereka. Sekarang, Long Chen sudah akan menghindar saat dia mengaktifkan mekanismenya. Dengan lolongan marah, baju besi Zhao Huji menyala. Bilahnya melepaskan ledakan cahaya saat mereka menebas ke arah Long Chen. Ledakan. Long Chen dipaksa mundur. Melemparkan sedikit darah, dia tersenyum. Apa? Apakah Anda tidak berencana menggunakan mekanisme yang sangat Anda banggakan? Mereka berdua menjaga jarak asli mereka dari sebelum pertempuran dimulai. Beitang Rusuang menghela nafas. Menyaksikan pertempuran itu sangat intens. Life-ripping armor Zhao Huji sangat berbahaya sehingga kesalahan apapun bisa berakibat fatal bagi Long Chen. Ye Lingshan mengatakan bahwa dia tidak gugup dan dia percaya diri pada Long Chen, tetapi bahkan dia berkeringat di telapak tangannya. Zhao Huji ini praktis adalah mesin pembunuh. Pada saat ini, banyak orang telah memperhatikan petunjuknya. Pada awalnya, Long Chen telah berulang kali terluka, tetapi menjelang akhir, dia mampu menghindari semua gerakan jahat Zhao Huji, dan tampaknya semakin mudah baginya. Kamu ingin menguji semua gerakanku? Teruslah bermimpi. Aku tidak akan bisa menggunakan semua gerakanku bahkan saat bertarung tanpa henti selama tiga hari tiga malam. Adapun Anda, Anda akan mati jika terkena salah satu dari gerakan ini. Apa menurutmu aku takut padamu? Ejek Zhao Huji. Long Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak tertarik dengan itu. Saya hanya membantu salah satu saudara saya mengumpulkan beberapa pengalaman. Dia mungkin mendapatkan inspirasi. Dia cukup jenius, dan aku yakin dia akan menyukai hadiah ini. Long Chen telah mengaktifkan batu giyok fotografi sejak awal dan bahkan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merekam dengan sempurna setiap gerakan baju besi Zhao Huji. Transformasi rune, lokasi mekanisme, tanda-tanda sebelum serangan, semuanya direkam. Meskipun tidak mungkin untuk membuka rahasia life-ripping armor hanya dengan melihatnya, itu akan sangat membantu Guoran mengingat betapa fanatiknya penempaan. Ini benar-benar orang gila, mengutuk Beitang Rusuang. Apakah layak mempertaruhkan nyawanya seperti ini? Seberapa gila dia? Kamu ingin mengintip rahasia sekte mekanismeku? Hahaha, baiklah, lalu lihatlah. Zhao Huji tiba-tiba tertawa, dan armor hitamnya perlahan berubah warna. Itu berubah dari hitam menjadi perak. Ketika itu sepenuhnya perak, energi surgawi Dao meledak. Semua ahli yang hadir mengeluarkan teriakan kaget. Perak roh surgawi Dao, bagaimana mungkin, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak? Petik 2 Heavenly Dao Spirit Silver adalah material divine yang sangat langka bahkan di era kuno. Itu memiliki spiritualitasnya sendiri dan tidak dapat dimurnikan dari biji bumi. Sebaliknya, itu diekstraksi dari meteorit tertentu yang datang dari langit. Dikatakan bahwa benda-benda yang datang dari luar dunia telah menyerap sejumlah besar energi surgawi Dao ketika mereka menembus penghalang spasial dunia. Hanya setelah menyerap sejumlah besar energi surgawi Dao akan menjadi perak. Ketika terkena dunia luar, secara alami menyerap energi surgawi Dao, dan beberapa kekuatan kuno menggunakannya dalam formasi mereka untuk menyerap energi surgawi Dao dan memungkinkan murid-murid mereka untuk membangkitkan manifestasi mereka. Namun, bahan berharga semacam ini tidak dapat diperoleh hanya karena Anda menginginkannya. Hanya ada beberapa catatan meteorit yang datang dari luar dunia. Setiap saat, persaingan ketat terjadi. Bahkan keluarga yang kekal memiliki jumlah yang sangat kecil dari bahan ini. Bagi Zhao Huji memiliki seluruh set baju besi yang terbuat dari itu sangat mengejutkan. Seberkas cahaya perak membubung dari baju besi Zhao Huji dan menuju ke langit. Langit dan bumi bergetar saat energi surgawi Dao yang tak berujung melonjak ke arah Zhao Huji. Longchen, akan kutunjukkan padamu betapa hebatnya perbedaan antara orang idiot sepertimu dan aku. Bahkan jika kamu berkultivasi selama seribu, selama sepuluh ribu tahun, kamu tidak akan bisa menebus perbedaan ini. Suara Zhao Huji bergema di udara. Gemuruh terdengar saat manifestasinya muncul di belakangnya. Bab 2100 kera iblis mengaum di Cakrawala. The Heavenly Daos gemetar saat manifestasi Zhao Huji muncul di belakangnya. Ada binatang raksasa yang mengaum di dalamnya. Melihat binatang raksasa itu dari dekat, orang-orang menemukan bahwa itu adalah kera raksasa. Bulunya bersinar terang, dan pilar kidarah membubung ke langit. Langit dan bumi bergetar dengan auman kera raksasa itu. Itu seperti bukan hanya gambar, tetapi keberadaan yang solid. Mustahil. Bagaimana dia bisa membangkitkan manifestasi ini? Para jenius tertinggi yang menonton terkejut. Kera iblis mengaum di Cakrawala. Itu bukan manifestasi bahwa seseorang seperti dia harus bisa bangun. Pasti ada yang salah. Saat kram raung, blutki milik Zhao Huji mulai bergetar. Kidarah kera iblis benar-benar bergabung dengan miliknya. Hahaha, Longchen, ku dengar kau bukan empirean, jadi mungkin kau tidak tahu manifestasiku ini. Zhao Huji tertawa, suaranya penuh dengan penghinaan. Longchen benar-benar tidak tahu manifestasi ini. Dia belum pernah mempelajari manifestasi surga Widau. Dia tidak tertarik. Bagaimanapun, dia tidak bisa membangunkannya. Karena kamu akan dibunuh olehku, aku akan menjelaskannya padamu karena kebaikan hatiku. Bahkan di antara empirins, ada perbedaan. Langit hanya akan mengizinkan satu manifestasi unik untuk bangkit pada satu waktu. Setiap manifestasi unik memiliki namanya sendiri. Adapun manifestasi saya, itu adalah manifestasi yang hanya dapat dibangkitkan oleh para pembudidaya tubuh. Namanya iblis kera mengaum di Cakrawala. Apakah Anda melihat keterkejutan semua orang? Saya bukan seorang kultifator tubuh, dan kekuatan bukanlah keahlian saya, namun saya masih membangunkan manifestasi ini. Zhao Wuji ditutupi baju besi peraknya yang bersinar, dengan manifestasinya gemetar di belakangnya. Pemandangan itu mengerikan. Longchen, apakah kamu tahu perbedaan terbesar di antara kita? Atau mungkin saya harus mengatakan perbedaan antara Anda dan kita semua. Itu karena Anda hanyalah orang desa yang mengandalkan sedikit keberuntungan untuk mencapai ketinggian Anda saat ini. Tapi jadi apa? Apakah Anda tahu apa itu fondasi yang kuat? Petik 2. Saya tidak tahu apa itu yayasan, saya juga tidak perlu tahu. Longchen menggelengkan kepalanya. Kamu juga tidak memenuhi syarat untuk tahu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa seseorang seperti Anda tidak cocok untuk berdiri di antara kita, Cibir Zhao Wuji. Kamu membunuh murid-murid dari sekte mekanismeku. Hari ini, aku akan membunuhmu untuk mengumumkan kepada dunia bahwa sekte mekanismeku bangkit secara paksa. Zhao Wuji tiba-tiba terbang ke Longchen. Bila sabitnya mengiris udara, meninggalkan air mata hitam di langit. Aura menakutkan memenuhi lingkungan. Kekosongan sedang terkoyak. Ye Lingshan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak menyangka Zhao Wuji begitu kuat. Zhao Wuji Life Reaping Armor adalah harta yang tak ternilai. Tetapi bahkan saya belum pernah mendengar bahwa baju besinya memiliki status kedua. Selanjutnya, manifestasinya pasti terbangun melalui metode khusus. Kekuatannya sendiri tidak terlalu kuat, tapi dikalikan dengan armornya. Dengan manifestasi ini, kekuatannya telah meletus ke tingkat yang tak terbayangkan. Selanjutnya, armornya terbuat dari Heavenly Dao Spirit Silver, dan manifestasinya pada dasarnya adalah buatan manusia. Dapat dikatakan bahwa dia adalah monster yang curang. Sekarang kami mengerti mengapa tidak ada yang ingin memprovokasi dia, desah Beitang Rusuang. Zhao Wuji sebagai pribadi adalah sampah, tetapi dia masih merupakan eksistensi yang menjadi ancaman bagi mereka. Ancaman itu awalnya dianggap sebagai mekanisme berbahayanya, tetapi Zhao Wuji saat ini telah melampaui harapan semua orang. Selain mekanismenya, dia masih memiliki gerakan yang begitu lugas. Zhao Wuji menggunakan kekuatan yang mendominasi dan langsung untuk menyerang Longchen. Bilahnya menebas ke arah Longchen, meninggalkan bekas hitam panjang di udara yang mereka lewati. Kau akan bangkit secara paksa. Terlalu dini bagi Anda untuk berpikir seperti itu, dengus Longchen. Cincin surgawi lima warna Longchen terwujud di belakangnya, dan lima bintang muncul di matanya. Evil Moon muncul di tangannya juga, bertemu dengan pedang ganda Zhao Wuji. Ledakan. Riak besar menyebar di udara ketika mereka bentrok. Ini adalah pertukaran yang mengerikan. Kekuatan besar Zhao Wuji sebenarnya tidak mampu menghancurkan Longchen. Faktanya, sepertinya Longchen tidak membutuhkan banyak usaha untuk memblokirnya. Untuk sesaat, semua orang hanya bisa menatap tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Sekarang Zhao Wuji telah mengaktifkan status kedua dari Life Reaping Armor, Heavenly Dao Spirit Silver telah mengumpulkan sejumlah besar energi Heavenly Dao. Siapapun yang menghadapinya akan merasakan penindasan Dao surgawi yang mutlak. Itu cincin suci miliknya. Ini sebenarnya menghalangi tekanan dari Tao surgawi. Teknik kultivasi seperti apa itu? Apakah itu sesuatu yang telah melampaui Tao surgawi? Seseorang tiba-tiba berteriak, menyebabkan orang-orang menyadari apa yang sedang terjadi. Saat cincin surgawi lima warna Longchen berputar, energi Dao surgawi yang menghancurkan hancur. Energi surgawi Dao menabrak Longchen seperti air terjun, tetapi cincin surgawi Longchen seperti batu yang stabil. Tidak peduli bagaimana energi surgawi Dao jatuh di atasnya, itu tidak bergerak. Pemandangan itu mengejutkan. Jadi dia memang memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran dia bisa berbicara keras. Beitang Rusuang akhirnya tersenyum. Tampaknya Longchen tidak selemah yang dia harapkan. Sebenarnya, Beitang Rusuang tidak meremehkan Longchen pada awalnya. Bagaimanapun, dialah yang mendominasi generasinya. Tetapi setelah bertemu dengannya, kesannya tentang dia menurun tajam. Dia telah sampai pada kesimpulan bahwa dia adalah dengan lidah yang fasih. Tidak mungkin dia bisa berdiri di antara mereka, jadi dia secara bertahap lupa bahwa dia juga seorang ahli tertinggi. Evil Moon dikunci dengan pedang Zhao Wuji. Longchen dengan jelas merasakan riak Grendau yang dipaksa pergi oleh kekuatan mereka. Dia tidak bisa merasakan kehendak Grendau itu, jadi bisa dikatakan bahwa gerakan Zhao Wuji ini tidak berguna untuk melawannya. Aku lupa, kamu bahkan bukan seorang Empyrean, dan energi Dao Surgawi ini tidak cukup untuk mengancamu. Lalu aku akan menunjukkan padamu jenis kekuatan lain. Manifestasi Zhao Wuji tiba-tiba bergetar, dan Kera Iblis meraum dengan marah. Rantai darah mengembun dari kidarahnya dan terhubung ke Zhao Wuji. Aura Zhao Wuji naik secara eksplosif. Itu seperti dia dirasuki oleh Kera, dan dia mengaum. Raungan ini tidak terdengar seperti berasal dari manusia. Tiba-tiba, Long Chen merasa Evil Moon tenggelam seolah-olah sebuah gunung menekannya. Dia dipaksa mundur selangkah. Dengan satu langkah itu, suara aneh terdengar dari kehampaan. Itu seperti kekosongan yang akan dihancurkan oleh satu langkahnya. Dia dipaksa mundur selangkah demi selangkah, dan setiap saat, dunia akan bergidik. Dengan setiap langkah, suara seperti palus surgawi yang menghantam bumi akan terdengar. Semua orang tahu bahwa Long Chen saat ini sedang menahan kekuatan yang menakutkan. Di balut baju besinya, Zhao Wuji tampak seperti monster bersisik. Wajahnya berubah menjadi senyum sinis. Bukankah kamu mengaku sangat kuat? Dalam menghadapi manifestasi saya, apakah Anda merasa putus asa? Apakah Anda menyadari perbedaan di antara kami sekarang? Petik 2 Long Chen dengan cepat didorong ke tanah. Ketika dia menyentuh tanah, itu langsung retak. Retakan itu menyebar kekejauhan, menghancurkan gunung tanah di dekatnya. Ekspresi Long Chen masih tenang. Dia dengan dingin menatap Zhao Wuji. Kau sangat arogan. Apakah Anda begitu arogan sehingga Anda tidak ingin mendengar apa kartu truf saya? Petik 2 Kamu Anda seorang udik desa tanpa latar belakang. Apakah Anda pikir Anda layak untuk saya perhatikan? Bukan hanya saya, tetapi tidak ada ahli di sini yang peduli dengan kemampuan Anda. Apakah Anda pikir semua orang seperti Anda, dipaksa untuk mengumpulkan informasi tentang orang lain? Tidak, itu hanya tampilan seorang pengecut. Kami meremehkan melakukan hal-hal seperti itu, Cibir Zhao Wuji. Ye Ling Shan tidak bisa membantu sedikit memerah. Tampaknya di antara semua orang di sini, hanya dia yang melakukan hal seperti itu. Long Chen juga tidak tertarik pada para ahli lainnya. Apakah begitu? Bagus sangat bagus. Apa yang kamu katakan barusan? Sesuatu tentang menjadi sangat kuat dengan manifestasi Anda. Apakah Anda menyadari bahwa Anda adalah udik desa yang sebenarnya? Anda bersembunyi di sarang tikus sekte mekanisme begitu lama sehingga Anda bahkan tidak menyadari betapa dunia luar telah berubah. Kekuatan kecil ini bahkan tidak bisa dihitung sebagai kekuatan. Saya akan membiarkan Anda melihat apa kekuatan sejati itu. Long Chen tiba-tiba tersenyum mengejek. Armor Pertempuran Naga Biru Mengikuti teriakan Long Chen, seluruh tubuhnya ditutupi sisik putih seperti satu set baju besi putih. Teriakan naga samar-samar bisa terdengar bergema di seluruh langit dan bumi. Darah Long Chen mulai bersirkulasi lebih cepat, dan suara seperti guntur terdengar. Langit dan bumi bergetar dengan gelisah. Tanah di bawah Long Chen hancur saat energi tak terlihat melonjak keluar darinya, meniup awan. Ketika Long Chen memanggil Azure Dragon Battle Armor, Huang Feiyan yang jauh menjadi pucat. Tekanan naga sejati yang keluar dari Long Chen membuatnya merasa sangat tidak sehat. Sekarang tahukah Anda mengapa saya mengatakan apa yang saya katakan di awal? Katakun Pengzi acuh tak acuh. Huang Feiyan mengangguk. Dia telah merasakan bahwa Long Chen memiliki darah esensi naga sejati sejak awal, tetapi dia tidak mengira itu akan begitu menakutkan begitu dia mengaktifkannya. Jika dia benar-benar bertarung dengan Long Chen, maka tekanan naga sejati akan sepenuhnya menekannya. Tidak mungkin dia bisa menang. Huang Feiyan memandang Kun Pengzi dengan kagum. Sepertinya dia sudah lama melihat semua ini. Memikirkan bagaimana dia ingin menyerang sebelum Zhao Wuji, dia tersipu malu. Dia terlalu dewasa dibandingkan dengan Kun Pengzi. Ledakan. Evil Moon bergetar dan Zhao Wuji dipaksa mundur. Zhao Wuji membanting pedangnya ke udara, meninggalkan dua potongan hitam panjang di langit. Meskipun begitu, dia terbang kembali sejauh 10 mil sebelum stabil. Dia terkejut. Dia tidak menyangka Long Chen memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan dengan Life Reaping Armor, dia dipaksa mundur. Itu sudah cukup. Saya pada dasarnya hafal teknik Anda. Yang tersisa hanyalah membunuhmu. Tatapan Long Chen dingin, dan niat membunuhnya meledak sekali lagi. Tiba-tiba, dia menghilang.